Dalam menghadapi bahaya seperti itu, Yan Ruyu mengaktifkan Teratai Hijau, yang juga merupakan senjata ekstrim milik Kaisar Teratai. Tangga Teratai Hijau menghalangi pedang harta karun langit hitam. Enam senjata ekstrim itu saling berhadapan lagi. Sebelumnya, itu adalah pertempuran antara Lin Suan dan beberapa klan Kaisar besar. Sudah lama sekali, tidak seorang pun menyangka akan melihat pertempuran seperti itu lagi. Setelah satu pukulan, semua orang terkejut. Tampaknya tidak seorang pun dapat berbuat apapun terhadap yang lain. Apakah itu seri? Banyak sekali orang yang berseru. Mereka yang berasal dari tanah dewa mengerutkan kening. Mereka tidak pernah menduga bahwa kejadian seperti itu akan terjadi. Bagaimana persatuan ilahi bisa begitu kuat? Mundur. Master Sekte Matahari Surgawi dan Master Sekte Strategi Surgawi juga mundur dengan cepat. Kelima Master Sekte berkumpul dan berdiskusi satu sama lain. Kemudian, mereka menggertakkan gigi. Mereka akan memanggil senjata ekstrim lainnya. Pecahan teknik abadi yang sangat mengerikan berkumpul di langit dari mereka berlima. Lalu, pusaran besar muncul. Tampaknya senjata ekstrim keempat akan segera muncul. Orang-orang dari keluarga Ye berseru. Apakah masih ada lagi? Inikah kekuatan paramita? Berapa banyak senjata ekstrim yang bisa dipanggil oleh sebuah sekte? Kali ini, bahkan anggota Divine Union mengerutkan kening. Jika satu ton lagi ditawarkan, mereka akan dirugikan dalam hal kuantitas. Akan sulit untuk menolaknya. Lin Xuan juga mendengus. Dia melambaikan tangannya dan cincin semesta muncul di tangannya. Kemudian, dia melemparkannya. Ledakan. Ah! Master Sekte Matahari Surgawi menjerit. Tubuhnya hancur berkeping-keping oleh cincin semesta. Suara ini langsung memengaruhi semua orang. Usaran di langit juga berhenti. Bahkan perlahan-lahan menghilang. Keempat Master Sekte lainnya menyipitkan mata mereka. Mereka menatap Master Sekte Matahari Surgawi dengan ngeri. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Master Sekte Matahari Surgawi berada di bawah perlindungan senjata ekstrim. Bagaimana dia bisa terluka? Mereka melihat gelang emas menari di langit dan dengan cepat kembali ke tangan Lin Xuan. Jangan berhayal. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk memanggil senjata ekstrim keempat. Kartu truf orang ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar bisa melukai seseorang di bawah perlindungan senjata ekstrim. Apa gelang emas itu? Mungkinkah itu senjata ekstrim? Namun, saya tidak merasakan aura yang ekstrim. Banyak orang berseru. Huh! Lin Xuan mendengus dingin. King Cheng, Ruyu, lakukan gerakanmu. Duel Dao Ekstrim. Aku akan membunuh sisanya. Murong King Cheng dan Yan Ruyu mengangguk. Ini bukan pertama kalinya mereka bertarung satu sama lain. Tentu saja dia sangat akrab dengan hal itu. Yang disebut konfrontasi Dao Ekstrim adalah membiarkan senjata-senjata saling berhadapan sementara mereka terus menyerang. Lagipula, mereka bukanlah Kaisar Agung yang sebenarnya. Bahkan Sembilan Raja Mahkota pun masih sangat jauh dari menjadi Kaisar Agung. Sangat sulit untuk mengendalikan senjata tingkat ekstrim dalam waktu lama. Seringkali, hal itu bergantung pada reaksi diri senjata ekstrim tersebut. Setelah membocorkan kemunculan senjata ekstrim keempat, langkah selanjutnya adalah konfrontasi senjata ekstrim. Long Anda tidak punya solusi yang bagus untuk ini. Kecuali dia bersembunyi di bawah perlindungan senjata ekstrim dan tidak keluar. Namun, kali ini, mereka telah mengambil inisiatif untuk menyerang. Jika mereka bertahan secara pasif sekarang, itu akan sangat memalukan. Lin Xuan menggunakan guci pemakan surga untuk menghalangi Long Yu dan kemudian menyerang kelima master sekte. Tubuh dewanya berseri-seri ketika bayangan matahari berputar di sekelilingnya. Suatu kekuatan dahsyat melanda segalanya. Pada saat yang sama, pedang pembunuh abadi di tangannya menebas ke segala arah. Dia juga menggunakan kekuatan roh pedang naga. Selain senjata ekstrim, mahkota pemakan surga, Lin Xuan juga memiliki roh pedang naga. Ini adalah eksistensi yang tidak lebih lemah dari senjata ekstrim. Roh pedang naga dan pedang pembunuh abadi bergabung dan menebas. Ah! Dengan teriakannya, jiwa master sekte matahari surgawi hancur. Semua orang menjadi gila. Orang ini telah membunuh seorang pemimpin sekte. Itu adalah aura roh pedang naga. Itu adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Semua orang, berhati-hatilah. Dia adalah penerus roh pedang naga. Long Yu telah memberitahu mereka semua tentang kartu truf Lin Xuan, jadi ketika mereka melihat ki pedang ini, mereka merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Sialan, Saint Art yang ofensif di dunia ternyata ada di tangan anak ini. Para master sekte yang tersisa menggertakkan gigi mereka. Mata yang lain juga merah. Tentu saja, mereka hanya berani bersikap iri. Mereka tidak berani menyerang. Lin Xuan menebas. Keempat master sekte berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi. Tetapi mereka tetap dipaksa mundur. Lengan mereka semua hancur. Tidak, mereka bukan tandingannya. Mereka semua sudah gila. Mereka berempat bahkan tidak dapat menangkis satu serangan pun darinya. Master sekte bulan surgawi berteriak dengan marah dan bersembunyi di bawah perlindungan senjata ekstrim. Mereka segera mundur dan bersembunyi di bawah senjata ekstrim itu. Asura Warhammer tergantung dan cahaya merah darah mengelilingi mereka. Setelah bersembunyi, mereka menghela nafas lega. Ini hebat. Naga merah mendengus dingin saat melihat ini. Sungguh lelucon. Apakah kalian semua kura-kura berusia seribu tahun? Bukankah kamu yang mengambil inisiatif menyerang persatuan ilahi? Mengapa kamu bersembunyi dalam pot kura-kura sekarang? Keluarlah dan bertarung jika kamu mampu. Nalan Liang juga berkata, Enam sekte besar apa? Paramita apa? Omong kosong apa? Beraninya sampah seperti ini menantang persatuan ilahi? Sampah! Keluarlah dan aku akan menamparmu sampai mati. Semua orang di persatuan ilahi terpancing ketika melihat kejadian ini. Segala macam kata-kata menghina keluar. Keempat ketua sekte itu sangat marah hingga mereka memuntahkan darah. Wajah Longyu juga tampak jelek. Orang-orang lain dari tanah surgawi ketakutan. Pada saat yang sama, mereka tampak malu. Sungguh memalukan. Enam sekte besar telah mengambil inisiatif untuk mengepung persatuan ilahi. Namun, mereka sekarang sedang dipukuli oleh Divine Union sampai-sampai mereka hanya bisa bersembunyi di bawah perlindungan senjata ekstrim dan tidak keluar. Ini sungguh ironis. Keempat Master Sekte menggertakkan gigi mereka. Wajah cantik Master Sekte Bulan Surgawi tertutup es. Master Sekte Bintang Langit mengerutkan kening. Haruskah kita mundur? Saat ide ini muncul di benak mereka, mereka berempat merasa kepala mereka menjadi hitam. Mereka benar-benar ingin memuntahkan setegup darah. Jika mereka kembali dengan tangan hampa, mereka akan sangat dipermalukan. Mereka bukan saja akan ditertawakan oleh seluruh alam, tetapi mereka juga takut Paramita tidak akan membiarkan mereka pergi saat mereka kembali. Bagaimanapun, mereka telah meminjam tiga senjata ekstrim dari Paramita. Meskipun yang terakhir belum muncul, mereka sudah menggunakan dua senjata ekstrim. Jika mereka masih tidak bisa mengalahkan pihak lain, itu berarti mereka tidak berguna. Paramita tidak akan membesarkan orang-orang yang tidak berguna. Kita hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. Master Sekte Bulan Surgawi berkata bahwa kita tidak bisa kembali seperti ini. Lima sekte besar memiliki fondasi yang dalam dan kekuatan yang cukup. Saya tidak percaya bahwa persatuan ilahi yang lemah memiliki kemampuan untuk menggunakan tiga senjata ekstrim dalam waktu lama. Dari mana mereka mendapatkan begitu banyak sumber tenaga. Ya, benar, mereka hanya bertahan. Setelah beberapa saat, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk mempertahankan senjata ekstrim dan tidak akan ada yang perlu ditakutkan. Pada saat itu, sudah waktunya bagi kita untuk melakukan serangan balik. Oleh karena itu, perlu untuk bertahan untuk saat ini. Memikirkan hal ini, keempat Master Sekte bersembunyi di bawah perlindungan senjata ekstrim. Mereka buru-buru menutup indera pendengarannya. Mereka akan merasa lebih baik jika mereka tidak bisa mendengar hinaan dan provokasi pihak lain. Setelah menyerang beberapa saat, Murong King Cheng dan Yan Ruyu mengerutkan kening. Mereka datang ke sisi Lin Suan dan berkata, Kakak Suan, mereka bermaksud menguras kekuatan kita. Apa yang harus kita lakukan? Lin Suan tersenyum. Kalau begitu, mari kita bertanding. Persatuan ilahi tidak pernah kalah dalam hal sumber kekuatan. 5862 Kelima Sekte ini memiliki asal-usul yang luar biasa dan terletak di kedalaman Tanah Dewa. Bahkan Klan Kaisar Agung pun tidak sebanding dengan mereka. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan tangan mereka. Tidak banyak orang di alam dewa yang dapat dibandingkan dengan mereka. Sayangnya, mereka telah bertemu Lin Suan. Lin Suan memiliki dunia pedang, yang merupakan tanah kuno. Dunia pedang juga telah pulih. Kekuatan di dalamnya sangat mengerikan. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Kaisar Agung Sejati. Itu adalah hal yang mudah dibandingkan dengan kelima sekte yang bekerja sama. Oleh karena itu, tampaknya Lin Suan adalah yang paling tidak takut pada mereka. Begitu saja, senjata ekstrim itu saling berhadapan di udara. Awalnya para pemimpin sekte mencibir. Mereka menghemat tenaga dan bersiap untuk melancarkan serangan balik. Namun, setelah setengah hari, ekspresi mereka berubah dan keringat dingin menetes di dahi mereka. Apa yang sedang terjadi? Setelah setengah hari berkonfrontasi, mereka telah menghabiskan banyak energi. Ini adalah senjata ekstrim. Dalam keadaan normal, itu akan ditarik kembali setelah satu serangan. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu setelah setengah hari konfrontasi. Mereka telah berusaha keras kali ini. Lagi pula, jika mereka benar-benar dapat menghancurkan Lin Woody dan persatuan ilahi, itu akan menjadi pencapaian yang hebat. Hadiah dari pihak lain akan cukup untuk mengganti kerugian mereka. Namun, setengah hari telah berlalu. Pihak lain masih bisa melanjutkan. Ini di luar dugaan mereka. Sial, apa yang terjadi? Kekuatan kami hanya bisa bertahan selama dua jam lagi. Setelah dua jam, kita akan kehabisan kekuatan. Wajah Master Sekte Bintang Langit berubah jelek. Kata Master Sekte Bulan Langit. Mereka pasti kehabisan tenaga. Masih ada dua jam lagi, kan? Mereka terus menunggu. Setelah satu jam, bahkan Master Sekte Bulan Langit pun terguncang. Master Sekte Bintang Langit bertanya lagi, Haruskah kita pergi? Kali ini, mereka memang punya rencana seperti itu. Ayo maju. Kalau kita terus berjuang, kita akan kehilangan segalanya. Enam Sekte sudah berpikir untuk mundur. Namun, Lin Suan semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Lin Suan tampaknya telah berubah menjadi Dewa Pedang yang tak tertandingi saat ia mengaktifkan formasi Pedang Kosmos. Segala sesuatu di dunia ini adalah pedang. Aura pedang ini membawa kekuatan yang tidak dapat dihancurkan saat menebas ke segala arah. Orang-orang dari enam sekte tewas seketika saat terkena aura pedang tersebut. Banyak sekali mayat yang jatuh dari langit. Darah mewarnai sembilan langit menjadi merah. Ilmu pedang macam apa itu? Mengerikan sekali. Apakah ini ilmu pedang Lin Woody? Melangkah maju dengan berani, tak terhentikan. Mengapa saya merasa jika seorang kuasa emperor terkena serangan, dia juga akan langsung mati? Dia benar-benar terlalu kuat. Para penonton berseru kaget. Orang-orang dari enam sekte besar ketakutan. Lari, dia iblis. Orang-orang itu mundur dengan panik. Sialan, beraninya kau. Ketika para pemimpin sekte melihat murid-muridnya berjatuhan satu demi satu, hati mereka pun berdarah. Kelima pemimpin sekte itu meraung marah dan menyerang bersama-sama. Kemudian, pemimpin sekte bulan surgawi berteriak keras dan mundur. Setelah mendengar perintah itu, semua orang mundur. Orang-orang dari klan Kaisar Agung tercengang. Apakah orang-orang di seberang tanah surgawi telah dikalahkan? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Lin Suan mendengus dingin. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi sekarang? Hari ini, kalian semua tinggal di sini. Pengikut-pengikut persatuan ilahi, ikuti aku dan bunuh mereka. Sambil meraung marah, dia mengarahkan pedangnya ke langit. Para anggota persatuan ilahi mengangkat tangan dan bersorak saat mereka mengejar Luo Yunyang. Enam jalan reinkarnasi. Lin Suan membuka rinegannya dan kekuatan mengerikan menyapu seluruh daratan. Formasi pedang kosmos bahkan lebih dahsyat lagi, menghalangi jalan orang-orang ini. Orang-orang dari enam sekte besar sudah kehilangan kepercayaan diri mereka. Sekarang mereka dikejar, mereka jatuh satu demi satu. Berengsek. Pemimpin sekte bulan surgawi menggertakkan giginya. Pemimpin sekte bintang surgawi meraung marah saat dia menyerang dengan palu meteornya, ingin menghancurkan formasi pedang kosmos. Apakah anda ingin mati terlebih dahulu? Aku akan penuhi keinginanmu. Lin Suan memegang pedang pembunuh dewa di tangannya dan menyatu dengannya, berubah menjadi sambaran petir. Ledakan. Ledakan. Palu meteor langsung hancur berkeping-keping. Lengan pemimpin sekte bintang surgawi menghilang. Dia menjerit kesakitan dan wajahnya berubah sangat jelek. Berengsek. Pedang bintang surgawi. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bergulir di belakangnya. Bintang-bintang ini sangat luas dan berubah menjadi pedang kiberbintang yang jatuh terus-menerus. Mereka ingin melawan Lin Suan. Akan tetapi, Ki pedang ini sangat rapuh di bawah pedang pembunuh dewa milik Lin Suan dan hancur. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa menghancurkan jurus abadiku yang tiada taraf dengan begitu mudahnya? Pemimpin sekte bintang surgawi merasa ngeri. Ini adalah pertama kalinya dia berhadapan dengan Lin Suan dan itu membuatnya merasa sangat putus asa. Pada saat berikutnya, pedang pembunuh dewa menusuk tubuhnya dan menghancurkan organ-organ dalamnya. Aduh. Ah. Pemimpin sekte bintang surgawi berteriak. Pemimpin sekte bulan surgawi meraung ketika dia melihat pemandangan ini. Sialan, beraninya kau. Mereka menggabungkan kekuatan untuk menyerang dan bersiap menyelamatkan pemimpin sekte bintang surgawi. Pemimpin sekte matahari surgawi telah meninggal. Mereka tidak akan membiarkan pemimpin sekte lainnya meninggal di sini. Karena mereka tidak dapat menerimanya. Tiga pemimpin sekte yang tersisa menyerang bersama bukan untuk membunuh Lin Suan, tetapi untuk menyelamatkan pemimpin sekte bintang surgawi. Menghadapi serangan seperti itu, Lin Suan mencipir. Dengan lambayan lengan bajunya, diagram Taiji terbang keluar. Diagram Taiji berubah menjadi Yin Dan Yang, dan diagram Taiji berputar. Pedang Yin Dan yang menembus langit. Kekuatan Yin Dan yang terlalu misterius. Kombinasi Yin Dan yang berubah menjadi Taiji, yang bahkan lebih mengerikan. Ketiga pemimpin sekte itu terhenti sejenak. Pada saat ini, pedang pembunuh dewa terbang lagi. Pemimpin sekte bintang surgawi terbelah menjadi dua, bahkan jiwanya pun terbelah. Cederanya bahkan lebih serius. Namun, dia adalah Raja Mahkota Sembilan. Dia tidak akan mati semudah itu. Dia segera mundur dan melarikan diri. Lin Suan memegang pedang pembunuh dewa dengan ekspresi dingin. Anda menggunakan bintang sebagai fondasi untuk mengembangkan teknik abadi. Biarkan aku tunjukkan padamu betapa hebatnya teknik abadi yang tiada taraf itu. Benih Ki Abadi di mata kiri Lin Suan menyebar, dan pecahan Ki Abadi dengan cepat mengembun. Seni penentang surga, pedang penentang surga, dan meteor api terbang. Kali ini, pedang penentang surga menggunakan kekuatan jiwa pedang naga agung. Ia ingin menggunakan kekuatan bintang-bintang di langit untuk membunuh lawannya. Pedang pembunuh dewa diangkat tinggi dan menari-nari di udara. Bintang-bintang di sembilan langit bersinar ke bawah dan seketika berubah menjadi api yang menari-nari. Ilusi sembilan matahari muncul di samping Lin Suan. Api sembilan matahari menari-nari, nyala api dan meteor berterbangan. Pedang itu menembus puluhan ribu bintang yang berubah menjadi meteor yang membawa asap dan api tak berujung. Pedang ini sangat mempesona. Tidak. Pemimpin sekte bintang surgawi putus asa. Dia secara alami dapat merasakan bahwa pedang ini luar biasa. Teknik abadi, lawannya benar-benar mengetahui teknik abadi. Mustahil. Bukankah dia seorang pembudidaya kemampuan ilahi? Bagaimana dia bisa mengetahui teknik abadi? Dalam keputus asaan dan keraguan, jiwanya langsung tercabik-cabik. Dia telah terjatuh. Pemimpin sekte kedua telah menghilang. Apakah dia sudah mati? Ketika pemimpin sekte bulan surgawi melihat pemandangan ini, dia tercengang. Baru saja terjadi, itu hanya terjadi dalam sekejap. Mereka tidak bisa membantu sama sekali. Sialan, lari, lari cepat. Ini orang gila. Mereka benar-benar takut sekarang. Hahaha, kamu tidak bisa melarikan diri. Teknik pedang penentang surga. Lin Suan menggunakan teknik pedang ajaib ini lagi. Beniki abadi di mata kirinya menyebar lagi. Pedang penentang surga, tebasan cahaya bulan. Kali ini, Lin Suan meminjam kekuatan bulan Purnama dan mengubahnya menjadi pedang kibulan sabit yang menebas ke bawah. Pemimpin sekte bulan surgawi terlempar dan memuntahkan darah. Matanya dipenuhi ketakutan. Pedang penentang surga, Froston. Kali ini, Lin Suan mengubah kekuatan es dan menyerang pemimpin sekte Frost surgawi. Tubuh pemimpin sekte embun beku surgawi tertusuk dan beberapa lubang berdarah muncul di tubuhnya. Dia memuntahkan darah dan tubuhnya bergetar tanpa henti. Begitu saja, Lin Suan menyapu keempat arah. Dia memukuli para pemimpin sekte lainnya. Semua orang tercengang. Pemimpin sekte bulan surgawi berlumuran darah. Katanya, segera tarik kembali senjata dao ekstrim itu. Mereka ingin mengingat kembali Asura Warhammer dan Black Sky Tracer Sword. King Cheng, Ruyu, bantu aku menahan mereka. Aku ingin membunuh mereka. Lin Suan meraung. Kekuatan dunia pedang melonjak keluar lagi dan memberikannya kepada Murong King Cheng dan Yan Ruyu. Mereka berdua mengendalikan Desolate Tower dan King Lian untuk memblokir Asura Warhammer. Ada juga pedang harta karun langit hitam. Meski hanya bisa menghalangi untuk sementara, itu sudah cukup bagi Lin Suan. Kau seharusnya bangga mati di tanganku. Lin Suan mengeluarkan roh pedang naga agung. Bersama dengan pedang pembunuh abadi, mereka membentuk pedang yang tak tertandingi. Ledakan. Pedang itu mengenai tubuh pemimpin sekte bulan surgawi dan membelahnya menjadi dua pedang lainnya. Pemimpin sekte embun beku surgawi terkoyak. Pemimpin sekte lainnya tidak dapat melawan sama sekali. Begitu saja, setelah beberapa serangan dari Lin Suan, semua pemimpin sekte tumbang. Lima pemimpin sekte yang datang hancur jiwa dan raganya. Hanya Long Yu yang tersisa. Mati. Para pemimpin sekte telah meninggal. Para ahli dari sekte-sekte ini. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka gemetar ketakutan. Banyak di antaranya yang roboh. Mereka tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Kemana mereka bisa lari? Naga merah, bayi susu, dan yang lainnya mulai menyerang dengan ganas. Kepercayaan diri orang-orang ini telah runtuh dan mereka tidak dapat melawan sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar membunuh lima pemimpin sekte. Ketika Long Yu melihat pemandangan ini, ekspresinya sangat jelek. Ini sama sekali bukan hasil yang diinginkannya. Pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil karena dia menyadari bahwa Lin Suan sedang menatapnya. Sialan, mungkinkah orang ini masih ingin menyerangku? Meskipun kekuatannya setara dengan pemimpin sekte, statusnya jauh lebih tinggi daripadanya. 5.863 Nak, kau memang telah melampaui ekspektasiku, tapi aku tak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Ayo pergi. Long Yu melambaikan tangannya, ingin pergi bersama para jendral naga. Apakah saya bilang kamu bisa pergi? Lin Suan mencibir. Mendengar ini, Long Yu menghentikan langkahnya. Dia menoleh, dan cahaya mengerikan muncul di matanya. Apa? Kau berani membunuhku? Lin Suan tertawa. Kenapa aku tidak berani? Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Beraninya kau? Long Yu meraung. Akulah yang memimpin ras naga. Apakah kau ingin bermusuhan dengan ras naga? Kau tidak pantas memimpin ras naga. Mulai sekarang, ras naga adalah milikku. Jadi anda bisa meninggal dengan tenang. Lin Suan berjalan mendekat sambil membawa pedang pembunuh abadi. Para jendral naga ingin melindunginya, tetapi mereka semua terpental. Lin Suan menatap mereka dan berkata dengan dingin. Aku belum membunuhmu karena aku memberimu kesempatan. Segelmu telah dibuka. Kau tahu bahwa aku adalah dewa naga, kan? Apakah anda masih ingin melindungi orang seperti itu? Dengan raungan marah, beberapa jendral naga tercengang. Mata mereka dipenuhi dengan perlawanan. Sejujurnya, masalah ini telah melampaui harapan mereka. Wajah Long Yu berubah saat melihat ini. Dia mendengus. Apakah gila? Anda benar-benar mendengarkan omong kosong anak ini. Jangan lupa bahwa kalian adalah bawahan saudara Tian, dan aku adalah wanita saudara Tian. Aku adalah rekan daunya. Tentu saja kau harus melindungiku. Benar sekali. Jendral naga kelima menggertakkan giginya. Aku akan mengikuti ratu naga selamanya. Mendengar ini, Long Yu tersenyum. Bagus sekali. Dia menatap jendral naga kelima dan mengangguk. Kemudian dia melihat ke arah jendral naga lainnya. Dia berkata, kalian. Jendral naga ketiga dan kedua juga mengerutkan kening. Jendral naga ketiga dengan cepat berkata, aku juga bersedia mengikuti ratu naga. Jendral naga kedua berkata, aku akan mencari kaisar naga. Aku harus bertanya apakah ini benar. Sejujurnya, dia masih belum bisa menerimanya. Sampah, jangan lupa bahwa jendral naga pertama mati di tangannya. Sebagai saudara jendral naga pertama, bukankah seharusnya kau membalas dendam? Sang ratu naga meraung. Jendral naga kedua menggelengkan kepalanya. Aku tahu, Lin Woody dan aku adalah musuh. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Namun, ingatanku telah terkunci. Aku harus mencari tahu akar permasalahannya. Dengan itu, jendral naga kedua melayang ke langit, merobek kekosongan, dan menghilang. Sialan, Long Yum Raung. Jendral naga kedua sangat kuat. Sekarang setelah dia pergi, pihaknya sedikit lebih lemah. Untungnya, jendral naga lainnya ada di pihaknya. Dia lalu menatap jendral naga ke enam dan bertanya, bagaimana denganmu? Jendral naga ke enam berkata, saya tentu saja menghormati ratu naga. Sambil berbicara dia berjalan menuju Long Yu. Bagus sekali, Long Yu melepaskan aura gambaran sepuluh ribu naga, yang menyelimuti orang-orang ini, menyebabkan mereka merasakan kesakitan. Lin Xuan, tunggu saja. Lain kali kita bertemu, saudara Tian pasti sudah kembali. Jika saat itu tiba, itu adalah kematianmu. Sosoknya semakin mengecil dan hampir menghilang dalam kehampaan. Namun, pada saat ini, jendral naga ke enam di sampingnya memiliki tatapan dingin di matanya. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang raka hitam dan menusukkannya ke tubuh Long Yu. Long Yu menjerit, tubuhnya terhuyung dan jatuh ke dalam kehampaan. Darah langsung mewarnai dunia menjadi merah. Ah! Suara-suara lain terdengar, menyebabkan semua orang mendongak. Bagaimana ini terjadi? Semua klan kekaisaran tercengang. Klan Ye dan Gu terkejut. Sejujurnya, mereka pikir ini adalah akhir. Dengan runtuhnya lima sekte utama dan melarikan dirinya ras naga, semuanya akan berakhir. Namun siapakah yang menyangka bahwa Long Yu akan terluka parah? Siapa yang melakukan ini? Apakah itu Lin Woody? Tapi Lin Suan berdiri di sana, tersenyum dingin. Mereka memperhatikan dengan saksama. Pupil mata klan Gu mengecil. Itu adalah jendral naga. Orang itu adalah jendral naga ke enam. Mengapa dia melakukan ini? Bukan hanya klan kekaisaran, tetapi semua orang di alam semesta tercengang. Bahkan penduduk tanah dewa pun tercengang. Sejujurnya, jendral naga kelima dan jendral naga ketiga juga tercengang. Long Yu meraung, sialan, kau berani mengkhianatiku. Jendral naga kelima kembali sadar. Dia meraung, apakah kau ingin mati? Apakah kau ingin mengkhianati seluruh ras naga? Jendral naga ke enam mundur dua langkah. Saat berikutnya, dia tertawa keras. Siapa yang memberitahumu bahwa aku adalah jendral naga ke enam? Api neraka muncul di tubuhnya, membentuk baju besi yang menutupi tubuhnya. Dia melambaikan pedang naga api neraka di tangannya dan berkata, Aku adalah naga api neraka, bukan jendral naga ke enam. Hahaha. Anda. Sang jendral naga tercengang. Long Yu memuntahkan seteguk darah lagi. Sial, dia punya eksistensi misterius di sisinya. Dia bahkan tidak tahu. Kau telah menguasai tubuhku, jendral naga ke enam. Mati. Long Yu menutupi lukanya. Dia melambaikan gambar sepuluh ribu naga dengan tangannya yang lain. Tetapi pada saat ini, pusaran air hitam muncul di depan naga api neraka. Kekuatan Heaven Swallowing Jar menyelimuti lawan. Kemudian, Lin Suan datang ke sisi healthy red dragon. Naga api neraka tersenyum dan berkata, Nak, aku telah menyakitinya. Sekarang giliranmu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Lin Suan mencibir. Kalian, kalian saling kenal. Lin Woody, trikmu. Aku membencimu. Long Yu memuntahkan darah karena marah. Harus diketahui bahwa Long Yu selalu fokus pada pembinaan para jendral naga ini. Dia telah menghabiskan banyak sumber daya untuk mereka. Kekuatan mereka meningkat sangat cepat. Hal ini membuatnya sangat senang. Namun sekarang, ia menyadari bahwa ia sedang melatih musuh-musuhnya. Bagaimana dia bisa puas? Tunggu saja, suatu hari, aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Kondisi Long Yu saat ini tidak tepat, jadi dia tidak melanjutkan pertarungan. Sebaliknya, dia segera melarikan diri. Lin Suan berkata dengan dingin, King Cheng, Ruzi Long, aku serahkan situasi ini padamu. Jangan biarkan satu pun dari enam sekte besar pergi. Naga api neraka, lihatlah ke sini. Jika ada orang di suku naga yang ingin bergabung dengan kita, biarkan mereka semua datang. Baiklah, Nak, jangan khawatir. Naga api neraka juga tidak pergi. Misi membunuh Long Yu diserahkan kepada Lin Suan. Setelah memberikan perintahnya, Lin Suan melesat ke langit dan menyerbu ke kejauhan. Di sisi lain, persatuan ilahi telah mulai membersihkan medan perang. Bahkan master sekte dari enam sekte besar telah gugur. Bagaimana mungkin orang-orang yang tersisa bisa menandingi mereka? Palu perang Asura dan pedang harta karun surgawi hitam di langit merobek kehampaan dan pergi ketika enam master sekte tewas. Mereka ingin kembali ke sisi lain. Murong King Cheng dan yang lainnya tidak menghentikan mereka. Senjata-senjata ekstrim ini tidak dapat ditumpas oleh siapapun selain Kaisar Agung. Pertempuran hampir berakhir. Masih ada beberapa orang yang masih hidup dan bergabung dengan pihak lain. Misalnya, suku Golden Crow dan si Kembar Takdir. Wajah mereka berubah menjadi hijau. Tidak. Para ahli dari suku Gagak Emas benar-benar berlutut. Mereka berkata, tolong ampuni aku. Kami salah sebelumnya. Beri aku kesempatan lagi untuk memilih. Saya harus memilih persatuan ilahi. Mulai sekarang, persatuan ilahi adalah pemimpinku. 5.864 Naga Merah tertawa terbahak-bahak. Sekarang kau tahu bagaimana cara memohon belas kasihan. Bukankah sebelumnya kamu sombong? Bukankah kau ingin mengandalkan enam sekte besar untuk membunuh kita? Mengapa Anda tidak mencobanya sekarang? Dia menamparkan pemimpin suku Gagak Emas dan mengirimnya terbang. Separuh tubuh pemimpin suku Gagak Emas hancur dan dia jatuh ke tanah. Namun, dia masih bersih keras merangkak. Ampuni aku. Dewa Naga, tolong ampuni aku. Penduduk bintang bumi Tibet terbelalak tak percaya. Inikah pemimpin suku Golden Crow? Klan leluhur yang agung dan perkasa kini menjadi begitu hina. Naga Merah dan yang lainnya tampak kedinginan. Pada saat ini, dia berkata, Aku bisa mengampuni kalian. Benarkah itu? Pemimpin suku Gagak Emas tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ia merasa seolah-olah sebuah batu besar telah terangkat dari hatinya. Namun, di saat berikutnya, dia merasa seolah-olah telah jatuh ke jurang tak berdasar. Sang Naga Merah berkata, Aku bisa mengampuni kamu, tetapi tidak di kehidupan ini. Itu di kehidupan selanjutnya. Pergilah ke neraka sekarang. Menyerang. Sambil meraung, Naga Merah memimpin orang-orang persatuan ilahi untuk menyerang dan membunuh seluruh orang dari suku Gagak Emas. Itu mengguncang langit dan bumi. Pada saat ini, kerumunan itu luar biasa sunyi. Di masa mendatang, mereka tidak boleh menjadi musuh Linwudi atau menyinggung persatuan ilahi. Di sisi lain, si kembar takdir menjadi gila ketika mereka melihat adegan ini. Mereka berteriak, Jangan berlutut. Mengemis tidak ada gunanya. Kita akan melawan mereka. Binasa bersama-sama. Ya, benar. Hancur bersama-sama. Orang-orang itu bergegas datang dengan gila. Tubuh mereka terbelah dan kekuatan baik dan jahat meledak. Kekuatan kehancuran akan menghancurkan segalanya. Namun, Murong King Cheng mendengus dan melambaikan tangannya. Menara Desolate Kuno menekan mereka. Orang-orang ini bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri sebelum mereka diguncang sampai mati. Kalian tidak layak untuk binasa bersama kami. Kekuatan Dao ekstrim sungguh mengerikan. Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian ini, kulit kepala mereka terasa mati rasa. Para elit dari Tanah Dewa juga mundur ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka berkata, Kami tidak bermaksud jahat. Kami di sini hanya untuk menonton. Iya, kami tidak berada dalam kelompok yang sama dengan enam sekte besar. Tolong jangan serang kami. Kita pergi sekarang. Sambil berbicara mereka segera mundur. Sang naga merah mendengus dingin, dan menara Desolate di langit sekali lagi meledak dengan kekuatan. Orang-orang di sekitarnya ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak berani pergi. Jika seseorang menjadi sasaran senjata tingkat ekstrim, dia akan mati. Orang-orang itu menoleh ke belakang, dan ekspresi mereka lebih buruk daripada jika mereka sedang menangis. Rekan Daois, ada apa? Tidak ada apa-apa di antara kita. Aku hanya lewat saja. Orang-orang ini semuanya menangis. Kata naga merah. Pertarungan sebelumnya dengan enam sekte besar adalah pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang sulit terjadi dalam sepuluh ribu tahun. Apa yang kau lihat adalah keberuntunganmu. Namun, pertarungan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda tonton secara gratis, mengerti. Beberapa orang masih linglung, tetapi beberapa orang yang lebih pintar langsung mengerti. Ya, ya, bagaimana kita bisa menontonnya secara gratis? Sambil berbicara, dia langsung mengeluarkan cincin penyimpanan di tangannya dan berkata, ini adalah hadiah kecil, terimalah. Dia meletakkan cincin penyimpanan itu di udara, berbalik, dan melarikan diri. Setelah orang pertama melakukannya, yang lain juga mengerti. Orang ini jelas-jelas mencoba merampok mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan selain meletakkan cincin penyimpanan mereka di ruang kosong itu satu persatu. Kemudian mereka meminta maaf, berbalik, dan melarikan diri. Pemandangan itu sangat megah. Para kultifator kuat dari tanah surgawi datang dari atas dan melarikan diri dengan panik. Pada akhirnya, hanya langit penuh cincin penyimpanan yang tersisa. Hahaha, naga merah tertawa terbahak-bahak. Saudara-saudara, teruslah maju. Orang-orang di persatuan ilahi semuanya tersenyum saat mereka menyimpan semua cincin penyimpanan. Bai Susu juga berjalan keluar dan berkata, mari kita bersihkan medan perang. Ada juga beberapa pecahan senjata dan cincin penyimpanan yang harus dikumpulkan. Morong King Cheng melihat kekejauhan. Aku penasaran apakah saudara Suan akan berhasil. Naga merah berkata, kita serahkan saja pada surga. Berhasil atau tidak, kita akhirnya melampiaskan amarah kita kali ini. Itu benar. Orang-orang dari persatuan ilahi menganggup dengan penuh semangat. Selanjutnya, saatnya membersihkan medan perang. Orang-orang dari berbagai dunia juga kembali beristirahat. Pada saat yang sama, berita itu menyebar. Beberapa orang yang tidak datang untuk menonton pertempuran itu juga terkejut. Orang-orang persatuan ilahi menang. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Enam sekte besar membawa kekuatan tertinggi untuk mengepung persatuan ilahi, tetapi mereka malah gagal. Tidak hanya itu. Semua pemimpin sekte tumbang dan orang-orang dari lima sekte besar pergi ke neraka. Beberapa orang dari suku Naga langsung menyerah, sementara yang lainnya diburu. Maksudmu Ratu Naga, dia sedang diburu. Ya Tuhan, ini sungguh mengejutkan. Apakah Lin Woody sudah kuat? Seluruh surga dan berbagai dunia terguncang. Bukan hanya mereka, tetapi orang-orang di tanah surgawi juga terkejut. Lagi pula, ada banyak orang yang menonton pertempuran itu. Mereka kembali dan menyebarkan berita itu. Negeri surgawi terkejut. Lima sekte besar datang dari kedalaman negeri surgawi, dan suku Naga tidak lebih lemah dari lima sekte besar. Bahkan barisan seperti itu telah dikalahkan. Mungkinkah Lin Woody adalah seorang kaisar yang hebat? Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa orang seperti itu telah muncul di alam semesta. Ini adalah pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun Higan ditampar di wajah. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang berani melawan Higan. Lin Woody ini benar-benar berani. Banyak sekali orang yang berseru. Ketika berita itu menyebar hingga ke pelosok tanah surgawi, beberapa keluarga mengerutkan kening. Seseorang berkata, Hmm, Lin Woody ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Benar sekali. Apa yang diketahui sekelompok orang idiot di luar sana? Kekuatan Higan bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Ada lebih dari satu kaisar agung dari Higan. Jika seorang kaisar agung keluar, dia bisa menyapu bersih semuanya. Lin Woody, Persatuan Ilahi. Satu serangan dari kaisar agung dapat mengubah segalanya menjadi abu. Ketika penduduk negeri surgawi mendengar ini, mereka terkesiap. Iya, Lin Suan mungkin memenangkan pertempuran ini, tetapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Jika kaisar agung tidak muncul, mereka akan berada dalam bahaya. Akankah Raja Surgawi dunia lain mengirimkan seorang kaisar agung? Kaisar agung manakah yang akan mereka kirim? Suara dao dan keadilan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Tanah Surgawi, Istana Bulan. Kelinci Giyok memberitahu Dewi Bulan tentang berita yang telah dikumpulkannya. Dewi Bulan menyipitkan matanya. Apakah dia telah menjadi Raja Sembilan Mahkota? Sepertinya dia sudah tumbuh dewasa. Namun, akan tetap sulit untuk melawan kaisar agung. Namun dengan kartu asnya, tidak akan mudah baginya untuk kalah. Akankah dia mencoba untuk mendapatkan Raja Sepuluh Mahkota? Selain Istana Bulan, ada tempat lain, yaitu Tanah Surgawi. Tempat ini bahkan lebih misterius lagi. Tempat ini merupakan salah satu dari sembilan belas langit dan sepuluh bumi. Tanah Surgawi sangatlah misterius. Bahkan Raja Mahkota Sembilan tidak akan bisa masuk. Di depan sebuah kota, beberapa sosok berkumpul. Mereka juga mengumpulkan informasi tentang situasi di luar. Salah satu dari mereka membawa pedang panjang di punggungnya. Seorang pria tampan dengan labu anggur. Ketika mendengar berita itu, dia tersenyum. Oh, bocah kecil ini telah menjadi Raja Mahkota Sembilan. Sepertinya tidak akan lama lagi sebelum dia memasuki Tanah Surgawi untuk membantu kita. Di sampingnya, ada juga seorang pria parubaya yang tinggi dan tegap. Dia berkata, Suwan R., dengan kemenangan ini, kamu seharusnya bisa menguasai Rasnaga. Namun, saya rasa Raja Surgawi Higan tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Mereka mungkin akan mengirim seorang Kaisar Agung. Kami tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ada seorang wanita di sampingnya. Dia memiliki tubuh manusia dan ekor ular. Dia adalah Sang Ratu. Dia berkata, Baiklah, mari kita buka kota ini dan sebarkan beritanya. Raja Surgawi Higan pasti akan terkejut. Ketika saatnya tiba, mereka pasti akan menyerang kita dengan ganas. Mereka mungkin tidak punya waktu untuk peduli dengan orang lain. 5865 Lin Zan mengangguk. Aku juga punya ide yang sama. Ayo kita serang bersama. Beberapa sosok di sekitarnya berjalan mendekat. Orang-orang ini adalah Lin Zan, Tuan Alkohol, Xia Jiuyu, Permaisuri, dan lainnya. Jika Lin Suan ada di sini, dia pasti akan mengenali mereka. Kedua orang ini adalah orang-orang yang datang melalui Sungai Waktu. Orang-orang ini menyerang kota kuno bersama-sama. Gerbang kota perlahan terbuka, dan aura sunyi dan sepi memenuhi udara. Apakah akhirnya dibuka? Tuan Alkohol juga bersemangat. Bibir Lin Zan melengkung membentuk senyum. Tempat ini akan menjadi kota pertama mereka. Dari kota ini, kami akan secara resmi menyatakan perang terhadap Alam Paramita. Mereka dipenuhi dengan kebanggaan. Mereka akhirnya akan bertarung lagi. Alam Paramita. Ini adalah bagian terdalam dari tanah jalan abadi. Itu juga tempat yang paling misterius. Itu adalah tanah abadi dari sembilan surga dan sepuluh tanah. Pada saat ini, penduduk Alam Paramita memasang ekspresi jelek setelah menerima berita itu. Beberapa anak bergegas menyampaikan berita itu kepada orang tua. Apa? Mereka sungguh gagal. Beberapa tetua mengerutkan kening ketika mereka selesai membaca laporan itu. Lima sekte besar benar-benar tidak berguna. Mereka diberi dua senjata kaisar. Bagaimana mungkin mereka tidak berhasil? Orang tua itu mengenakan jubah hitam panjang. Auranya luar biasa, meskipun dia belum menjadi marsial monark. Meski dia bukan kaisar, dia tetap menakutkan. Dia bertanya dengan suara rendah, apakah kedua senjata kelas ekstrim sudah kembali? Anak-anak di bawah berkata, Palu Perang Asura dan Pedang Harta Karun Langit Hitam telah kembali dengan selamat. Haruskah kita melaporkan hal ini ke Dewa Abadi Virtual? Tidak perlu. Tetua berpakaian hitam berkata dengan dingin, siapakah sang Abadi Virtual? Mengapa dia peduli dengan masalah sekecil itu? Namun, Divine Union dan Lin Woody benar-benar luar biasa. Lima sekte besar dan suku naga tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Oh ya, bagaimana kabar orang-orang dari suku naga? Anak-anak di bawah segera menceritakan apa yang telah terjadi. Si tua berpakaian hitam mendengus. Setelah kaisar naga, suku naga benar-benar merosot. Tidak perlu peduli dengan mereka. Aku akan melaporkan masalah ini kepada para petinggi. Agaknya, Alam Abadi Dunia Lain akan mengirimkan seorang kaisar agung sejati ke sana. Ketika saatnya tiba, semuanya akan hancur karena kemarahan kaisar. Itu wajar. Anak-anak dan murid-murid di sekitarnya setuju. Sebenarnya, mereka tidak begitu khawatir. Dia hanya merasa marah. Bagaimanapun, mereka telah ditampar di wajah. Namun, menurut mereka, persatuan ilahi hanyalah seekor semut kecil. Mereka lebih kuat dari shore, jadi akan mudah bagi mereka untuk menghancurkannya. Anda boleh pergi. Tetua berjubah hitam itu melambaikan tangannya. Sesaat kemudian, dia mengambil informasi itu dan terbang ke kejauhan. Di depan, ada sebuah istana yang tampak seperti negeri dongeng. Ketika lelaki tua berjubah hitam itu tiba, dia berlutut di udara dengan hormat. Dia meminta audiensi dengan Kaisar Bayu. Tak lama kemudian, dua anak laki-laki berjalan mendekat dan membuka formasi susunan kemajuan abadi. Anda boleh masuk. Pria tua berjubah hitam itu sebelumnya bersikap angkuh dan berkuasa, tetapi saat ini, dia begitu rendah hati. Dia menundukkan kepalanya dan segera melangkah masuk. Di alam abadi, ada sebuah gunung dengan air terjun. Di puncak gunung, ada sosok yang duduk bersilah. Sosok ini berpakaian putih, dan ada sepasang sayap putih bersih di punggungnya yang menyerupai sayap malaikat. Wajahnya tampan, dan tubuhnya dikelilingi oleh Ki Abadi, memancarkan aura misterius. Ketika tetua berjubah hitam melihat ini, dia berlutut lagi. Salam, Kaisar Bayu. Ada apa? Marsial Monark Bayu bertanya dengan tenang tanpa membuka matanya. Seolah-olah tidak ada yang bisa memengaruhinya. Tetua berjubah hitam memegang gulungan itu dengan kedua tangannya dan berkata, inilah yang terjadi sebelumnya. Enam sekte utama telah gagal. Kaisar Bayu melambaikan tangannya dan gulungan itu muncul di tangannya. Dia merasakannya sejenak, lalu menghancurkannya. Benar-benar sampah. Suara itu bagaikan guntur yang menggelegar, mengguncang langit dan bumi. Tubuh tetua berjubah hitam itu pun mulai bergetar. Lin Woody memang pantas mati. Namun, ia memiliki banyak kartu truf. Divine Union memiliki tiga senjata ekstrim, dan ia adalah penerus sembilan matahari dan penerus jiwa pedang naga agung. Oleh karena itu, kegagalan ini dapat dimaafkan. Sepertinya saya harus mengambil tindakan secara pribadi. Kaisar Bayu membuka matanya, dan langit dan bumi tampak terbelah. Puncak-puncak aneh yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan dia tampaknya telah berubah menjadi roh abadi. Seekor semut biasa tidak layak untuk didekati oleh Kaisar Bayu. Namun, orang ini sungguh istimewa. Kaisar Bayu melambaikan tangannya. Aku tahu. Kau boleh pergi. Saya akan menghadapinya. Tiga senjata ekstrim, penerus naga besar, dan tubuh ilahi sembilan matahari. Dia memang mangsa yang baik. Kilatan misterius muncul di matanya. Dia memikirkan beberapa hal yang telah terjadi sebelumnya. Seratus ribu tahun lalu, dia telah keluar. Namun, dia telah menderita kerugian. Kerugian yang besar. Saat itu, sepertinya ada hubungannya dengan pedang naga agung. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan penerus pedang naga agung lagi. Kali ini, dia tidak akan menahan diri. Dia ingin menangkap pihak lain, tetapi dia tidak akan membunuhnya. Dia akan menekan pihak lain dan menyiksanya. Dia akan membiarkan pihak lain hidup dalam penderitaan dan keputus asaan selamanya. Kaisar Bayu hendak bergerak. Tiba-tiba seberkas cahaya menembus sembilan langit dan tiba di atas paramita. Kemudian, tiba-tiba terbelah. Cahaya yang menyilaukan membuat semua orang di paramita membuka mata mereka. Tetua berjubah hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia tercengang. Siapakah ini? Beraninya mereka menyerang paramita. Apakah mereka sudah lelah hidup? Murid-murid lain, para jenius, dan orang-orang hebat juga tercengang. Sudah berapa ribu tahun sejak terakhir kali ada orang yang berani bersikap begitu kejam di paramita. Ekspresi Kaisar Bayu berubah. Ia melesat ke langit, membawa serta badai yang tak terbatas. Siapa itu? Dia tiba tinggi di langit dan berkata dengan dingin. Selain dia, ada beberapa aura Kaisar lainnya. Jelas, Kaisar-Kaisar ini sangat marah. Bertarung. Cahaya di langit dengan cepat mengembun, membentuk nyala api tak berujung yang terus menari-nari. Kemudian, diringkas menjadi kata, bertarung. Niat bertempurnya cukup untuk menghancurkan langit. Bahkan Kaisar Bayu menghirup udara dingin dan tanpa sadar mundur dua langkah. Restasi orang ini sangat kuat. Dia adalah sosok tingkat Kaisar. Ini adalah surat tantangan. Kaisar Bayu melihatnya sebentar dan wajahnya menjadi muram. Siapa yang berani menantang mereka? Tampaknya orang-orang dari domain dewa telah kembali. Pertarungan saat itu belum berakhir. Pertarungan baru dimulai hari ini untuk menentukan pemenangnya. Suara dingin bergema dari sembilan langit, menyelimuti seluruh paramita. Semua orang di paramita menghirup nafas dingin. Ekspresi Kaisar Bayu langsung berubah jelek. Itu benar-benar orang-orang dari domain dewa. Tetua berjubah hitam itu mendengus. Bukankah mereka kalah saat itu? Hak apa yang mereka miliki untuk bertarung dengan kita? Apakah dia punya hak? Bukan hanya dia. Semua orang juga berpikir begitu. Namun, setelah itu ekspresi mereka berubah lebih buruk lagi. Bahkan pupil mata Kaisar Besar Bayu pun mengecil. Di langit, suara agung itu terdengar lagi. Kita telah menaklukkan kota pertama di tanah langit atas. Dengan ini sebagai fondasi, kita akan menguasai tanah langit atas. Paramita, hari ini kami akan membalasnya seratus kali lipat. Apa, mereka benar-benar berhasil menaklukkan kota pertama? Ekspresi Kaisar Bayu berubah. Bagaimana orang-orang ini melakukannya? Dia benar-benar terkejut. Masalah ini terlalu besar. Tidak, dia harus melapor pada dewa abadi virtual atau bahkan pada tetua agung. 5866 Orang-orang di alam nirvana terkejut ketika mendengar berita itu. Tanah Surgawi adalah salah satu dari sembilan surga dan sepuluh negeri. Bahkan orang-orang dari alam nirvana tidak dapat menaklukkannya. Namun sekarang, orang-orang dari alam dewa telah menaklukkan kota pertama. Itu benar-benar mengejutkan. Faktanya, orang-orang kuat di alam nirvana sudah mengetahuinya tanpa laporan Kaisar Agung Bayu. Taidi membuka matanya di tengah-tengah kultifasinya. Dia mendengus, di mana keabadian virtual. Di depan, Ki Abadi memenuhi udara saat seorang pria yang sangat tampan berjalan mendekat. Pria itu tampak seperti sosok abadi dalam lukisan. Dia sangat tampan. Setelah dia tiba, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Salam, Taidi. Taidi berkata dengan suara yang dalam, keseharusnya melihat surat tantangan dari alam dewa. Mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan masih berani menantang kita. Kali ini, kamu yang akan bertanggung jawab. Kamu harus menangkap mereka semua. Jangan khawatir, Taidi. Aku akan menyelesaikan misinya. Yang abadi secara virtual telah pergi. Dia kembali ke rumahnya. Ki Abadi meletus dari tubuhnya. Dia melambaikan tangannya dan memancarkan cahaya abadi. Tidak lama kemudian, beberapa Kaisar Agung tiba, termasuk Kaisar Agung Bayu. Salam, makhluk abadi virtual. Mereka semua membungkuh. Taidi sudah tahu tentang surat tantangan itu. Dia meminta saya untuk memimpin masalah ini. Bayu, bawa beberapa orang dan pergi ke tanah surgawi untuk mengumpulkan informasi. Ya, Kaisar Agung Bayu menerima token itu dan menangkupkan tinjunya. Mereka semua adalah Kaisar Agung, tetapi ada perbedaan kekuatan. Orang di depan mereka disebut sebagai makhluk abadi. Dia adalah sosok yang menakutkan di antara para Kaisar Agung. Jadi mereka hanya bisa patuh. Ziluo, Anda bertugas mengatur keluarga dan sekte di tanah dewa. Mereka mengumpulkan kekuatan untuk mempersiapkan diri memasuki surga tinggi. Ya, seorang pria berpakaian ungu berjalan mendekat. Dia mengambil token itu. Dia dipanggil Kaisar Agung Ziluo. Lelaki ini adalah ayah dari penguasa istana ungu dan sahabat dari Kaisar Agung berjubah hijau. Sang abadi virtual berkata, Ziluo, aku tahu separuh jiwamu hilang. Anda bukanlah Kaisar Agung yang sempurna. Namun, jika kau menjalankan misi ini dengan baik, aku secara pribadi akan membantumu kembali ke puncakmu. Benar-benar, setelah Ziluo mendengar ini, matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Dia benar-benar terlalu bersemangat. Terima kasih, makhluk abadi virtual. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan misinya. Ia dan Greenrobe adalah sahabat dan sepasang saudara yang sedang dalam kesusahan. Jubah hijau kehilangan separuh tubuhnya. Meskipun tubuhnya lengkap, ia kehilangan separuh jiwanya. Demikian pula, dia telah terluka dalam pertempuran sebelumnya dan belum pulih. Namun, jika seorang dewa virtual menolongnya, ada kemungkinan ia bisa pulih. Jinglei, jika semuanya sudah siap, kau akan memimpin pasukanmu dan menyerang sebuah kota untukku. Dia tidak akan membiarkan Azure Lens jatuh ke tangan orang lain. Ia, seorang lelaki lain dengan petir abadi yang melingkari tubuhnya berjalan keluar dari kerumunan. Pria ini gagah berani dan luar biasa. Petir yang menyambar tubuhnya sungguh sangat menakutkan. Dia dijuluki Kaisar Petir. Bagaimana dengan Greenrobe? Sang dewa virtual bertanya sambil mengerutkan kening. Kaisar besar Ziluo berkata, jubah hijau tampaknya mencari separuh tubuhnya. Keberadaannya saat ini tidak diketahui. Sang dewa virtual mendengus, jangan khawatir tentang dia. Kalian pergilah dulu. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan para raja bela diri untuk melancarkan gerakan. Di sisi lain, sang abadi virtual berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Anda gagal saat itu, dan Anda tidak akan berhasil kali ini juga. Orang-orang di bagian lain tanah dewa tidak tahu apa yang terjadi di sini. Mereka masih menduga bahwa Lin Suan telah memprovokasi raja surgawi dunia lain dan pasti akan mendapat nasib sial. Raja surgawi dunia lain pasti akan mengirim raja bela diri untuk menyerangnya. Begitu pertarungan besar terjadi, tidak akan ada lagi ketegangan. Sebenarnya, mereka bukan satu-satunya yang berpikir seperti ini. Divine Union juga berjaga-jaga. Beberapa senjata ekstrim dikumpulkan bersama, menunggu kedatangan Marsial Monarch. Akan tetapi, setelah menunggu beberapa saat, mereka menyadari bahwa Marsial Monarch tidak datang. Hal ini membuat mereka bingung. Naga Merah berkata, mungkinkah raja surgawi dunia lain telah menyerah? Itu tidak mungkin, atau ada semacam skema? Keluarga raja bela diri sedang menebak-nebak, begitu pula para tokoh utama di tanah dewa. Namun, tidak ada Marsial Monarch yang keluar. Pada akhirnya, seseorang menjelaskan, selalu tenang sebelum badai. Mungkin raja surgawi dunia lain sedang mempersiapkan suatu gerakan besar. Benar sekali, Lin Woody telah memprovokasi raja surgawi alambaka, jadi dia pasti akan mati. Lin Xuan tidak tahu tentang ini. Saat ini dia mengejar Long Yu dengan sekuat tenaga. Wajah Long Yu pucat saat dia menggunakan potret 10 ribu naga untuk melarikan diri dengan cepat. Dia terluka dan dikejar. Dia kehilangan muka, jadi dia harus segera kembali. Hanya raja surgawi dunia lain yang bisa melindunginya di kedalaman tanah dewa. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk memasuki tanah dewa. Tidak akan mudah untuk masuk. Lin Xuan mendengus dingin, matanya bersinar dengan cahaya reinkarnasi. Enam jalur reinkarnasi menekan, dan kekuatan reinkarnasi yang mengerikan menyelimuti daratan. Pada saat yang sama, toples pemakan langit menciptakan pusaran untuk memotong jalan. Seluruh ruang bergetar hebat. Tidak bagus. Cepat dan bertahanlah. Long Yu meraung, dan para pembangkit tenaga listrik ras naga di sampingnya bekerja sama dengannya. Salah satu dari mereka mengaktifkan potret 10 ribu naga untuk memblokir pusaran hitam. Pada saat yang sama, Jenderal Naga kelima meraung, Lin Woody, apakah kamu ingin mati? Apakah anda benar-benar ingin bertarung sampai mati? Kau tak bisa membunuh kami. Saat kami pulih, itu akan menjadi kematianmu. Lin Xuan mendengus dingin, begitu banyak omong kosong. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan cincin langit dan bumi. Sekarang cincin langit dan bumi telah mengumpulkan cukup kekuatan di dunia pedang, dia membuangnya. Ledakan. Seberkas cahaya kemasan bersinar ke depan. Jenderal Naga kelima terkena serangan itu hingga ia memuntahkan darah, dan retakan muncul di sekujur tubuhnya. Wajahnya penuh ketakutan. Apa itu? Cahaya kemasan itu mengabaikan perlindungan potret 10 ribu naga. Berengsek. Lin Woody, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu hanya bisa menggunakannya sekali. Jenderal Naga ketiga meraung lagi. Lin Xuan mengambil kembali cincin langit dan bumi dan berkata, Ya, itu hanya bisa digunakan sekali. Tapi menurutmu aku hanya punya satu. Xiao Bai. Lin Xuan berteriak. Xiao Bai terbang keluar dari dunia pedang, memeluk labu kecil itu dan berkata, Sayang, ku mohon berbaliklah. Seberkas cahaya pedang melesat lewat seperti makhluk abadi yang terbang. Jenderal Naga ketiga berteriak saat kepalanya terangkat. Ah. Dia menjerit kesakitan. Dalam sekejap mata, kedua Jenderal Naga itu terluka parah. Ini berkat perlindungan dari potret 10 ribu naga. Jika bukan karena perlindungan ekstrim, mereka akan terbunuh seketika. Sialan, ayo pergi. Lama kau meraung. Kekuatan 10 ribu naga menghancurkan ruang dan segera melarikan diri. Kau ingin pergi? Bisakah kau pergi? Lin Xuan mengayunkan Gucci pemakan surga dan melemparkannya. Pada saat yang sama, pedang pembunuh dewa menebas dengan kekuatan jiwa pedang naga. Ia menyatu dengan energi pembunuh dari pedang pembunuh dewa, membentuk energi pedang terkuat. Sial, aku tidak akan kalah. Jenderal Naga ketiga dan Jenderal Naga kelima meraung dengan marah. Mereka segera menyerang. Mistik Ras Naga berkumpul untuk memblokir energi pedang. Namun, mereka masih harus bertarung. Darah mereka mendidih. Pada saat kritis, Long Yu juga menyerang. Dia menggunakan mantra abadi. Ketiganya bekerja sama untuk menangkis pedang itu. Sedangkan untuk elit Ras Naga lainnya, mereka sama sekali tidak sebanding. Beberapa dari mereka pergi bersama Jenderal Naga ke-6, yaitu Naga Api Neraka. Adapun yang tersisa, mereka mungkin bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dari Lin Xuan sebelum mereka berubah menjadi kabut berdarah. Sekarang, hanya tiga orang di depannya yang bisa menyerang. 5.867 Serangan kedua belah pihak bertabrakan, mengakibatkan badai yang mengejutkan. Seluruh kehampaan mulai hancur, dan bintang-bintang di sekitarnya mulai retak. Kedua Jenderal Naga itu memuntahkan darah. Wajah Long Yu memucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Setelah serangan itu, mereka terluka lagi. Ayo pergi. Mereka tidak berani melawan, jadi mereka segera berlari ke Tanah Dewa. Orang-orang di Tanah Dewa juga merasakan hal ini dan menatap ke langit. Serangan yang mengerikan. Apakah dia dari klan Naga? Apakah dia Ratu Naga? Dia sedang diburu. Mustahil. Siapa yang begitu berani? Sungguh pedangki yang mengerikan. Mungkinkah itu Lin Woody? Dia tidak bersembunyi dan terus mengejar. Dia terlalu berani. Bukankah dia takut menjadi sasaran Kaisar Surgawi dunia lain? Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Jenderal Naga kelima juga meraung, kami dari Ras Naga. Tolong selamatkan kami. Kami berterima kasih. Jenderal Naga ketiga meraung, dia Lin Woody. Dia musuh Kaisar Surgawi dunia lain. Tolong bunuh dia. Jelas, mereka ingin mendapatkan perhatian Kaisar Surgawi dunia lain. Lin Suan mendengus dingin, jangan buang-buang energimu. Aku akan mengumumkannya. Aku Lin Suan, dan aku akan memburu mereka. Siapapun yang berani menghentikanku akan menjadi musuhku. Lin Suan sama sekali tidak menyembunyikan apapun. Dia langsung mengumumkan identitas dan tujuannya, yang menyebabkan keributan. Long Yu dan yang lainnya juga tercengang. Apakah orang ini benar-benar tidak takut pada Kaisar Surgawi dunia lain? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk melawan Tirk? Memotong. Begitu Lin Suan selesai berbicara, dia menebas lagi dengan pedangnya. Seluruh langit terbelah, dan tanah dewa bergetar hebat. Banyak orang yang tercengang. Teknik pedang pihak lain tampaknya telah menjadi lebih kuat lagi. Ledakan, ledakan. Satu tebasan, dua tebasan, tiga tebasan, dan tubuh Jenderal Naga kelima terkoyak. Dia terguncang hingga tewas. Long Yu telah mulai membakar garis keturunannya, dan potret sepuluh ribu naga meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Namun dalam hal kekuatan, dia tidak bisa mengalahkan Lin Suan. Lin Suan memiliki dunia pedang dan dapat terus memberikan kekuatan pada toples pemakan langit. Jadi, dia tidak takut sama sekali. Gucci penelan surga melepaskan aura mengerikan yang menelan langit dan bumi, menghalangi dinasti sepuluh ribu naga. Bentrokan antara dua senjata ekstrim ini seperti pertempuran antara dua Kaisar. Kemana pun ia lewat, gunung-gunung dan sungai-sungai di bawah tanah dewa hancur berkeping-keping. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya bersujud di tanah. Ledakan. Lin Suan memanfaatkan kesempatan itu dan melepaskan rinegan. Enam jalan reinkarnasi mencabik-cabik jiwa Jenderal Naga ketiga. Jenderal Naga ketiga jatuh dari langit dan mati juga. Long Yu sudah gila. Apakah dua Jenderal Naga terakhir di sisinya juga mati? Sekarang hanya dia yang tersisa. Orang-orang di tanah abadi tercengang. Bahkan Jenderal Naga yang mengerikan pun tumbang, bukan tandingannya. Siapa lagi yang bisa menekan Lin Woody? Mungkin hanya seorang Marsial Monarch sejati yang mampu melakukan hal itu. Sialan, aku akan bertarung sampai mati denganmu. Naga menghancurkan surga. Long Yu tiba-tiba berbalik. Bersama dengan aura yang turun dari potret 10.000 naga, aura itu menyelimuti telapak tangannya. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Serangan telapak tangan ini dapat menghancurkan langit saat menyerang Lin Suan. Orang-orang di tanah dewa terkejut. Ini adalah kombinasi serangan senjata kelas ekstrim dan kekuatan senjata kelas ekstrim. Bahkan Raja Sembilan Mahkota pun tidak dapat menahannya. Dia pasti akan mati. Namun, Lin Suan berdiri di sana dan tidak menghindar sama sekali. Dia memanggil roh pedang naga. Dia menebas dengan pedangnya. Pedang berbentuk naga kiberadu dengan naga penghancur surga. Naga raksasa itu meraung, dan dunia berguncang. Telapak tangan yang mencengkeram senjata tingkat ekstrim itu terbelak oleh pedang. Roh pedang naga sekarang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Sebelumnya, ketika Lin Suan berhasil menerobos, roh pedang naga telah menyerap urat nadi naga dari 100.000 tahun lalu dan pulih lebih jauh. Kekuatan tempurnya meningkat lebih dari dua kali lipat. Pada saat ini, itu tidak lebih lemah dari senjata ekstrim. Apakah sudah rusak? Ekspresi wajah Long Yu jelek. Semua orang di Tanah Dewa terkesiap. Apakah ini Saint Art Offensive yang legendaris? Apakah itu dikembangkan di tangan pihak lain? Tidak ada gunanya. Aku juga punya senjata yang hebat, dan aku lebih kuat darimu. Dalam hal kekuatan, kultifasi, dan kekuatan ilahi, kau bukan tandinganku. Aku juga punya roh pedang naga. Bagaimana kau bisa memberitahuku? Lin Suan berkata dengan dingin, menyerahlah. Kau sama sekali bukan tandinganku. Saat Lin Suan mengatakan ini, dia dipenuhi rasa bangga. Saat itu, dia hanyalah seorang seniman bela diri kecil. Dia hanya bisa mengagumi raksasa seperti dinasti 10.000 naga. Namun sekarang, dinasti 10.000 naga sama sekali bukan tandingannya. Bahkan para jenderal naga pun telah tewas di tangannya. Selain kaisar naga, Long Yu bukanlah tandingannya sekarang. Dia sudah bisa memandang rendah padanya. Long Yu sangat marah. Apakah dia dipandang rendah? Sudah berapa tahun berlalu, dia tidak pernah merasakan suasana seperti itu. Dia adalah wanita kaisar naga. Saat kaisar naga masih hidup, siapa yang berani menyinggung perasaannya? Semua kultifator kuat di alam semesta harus berlutut di kakinya. Tapi sekarang, dia dipandang rendah oleh seorang pria muda. Dan pemuda ini bahkan ingin membunuhnya. Sial, aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak akan tunduk padamu. Lama kau ingin menyatu dengan gambaran 10.000 naga. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang tahu cara menggabungkan? Lin Suan mencibir. Ia menyatu dengan roh pedang naga, dan sisik naga tumbuh di tubuhnya. Dia menyerbu dan menebas gambar 10.000 naga. Pertempuran yang mengguncang bumi terdengar. Kekuatan Dao yang ekstrim menari-nari. Setelah 10 gerakan, Long Yu terguncang dan retakan muncul di tubuhnya. Bahkan jika dia bergabung, dia tidak sebanding dengan metode ini. Dia hanya bisa lari untuk menyelamatkan diri. Membunuh. Lin Suan membuka dunia pedang, dan kekuatan mengalir ke dalam roh pedang naga dan guci pemakan surga. Dia mengendalikan kedua senjata super itu dan mengejarnya dengan gila-gilaan. Long Yu memiliki gambar 10.000 naga, tetapi dia masih tertekan dan terus memuntahkan darah. Sudah berakhir, pedang penentang surga, membunuh sang abadi. Lin Suan meraung dan menciptakan teknik pedangnya sendiri lagi. Pedang ini dipenuhi dengan niat membunuh. Dimanapun Anda berada, atau jika Anda berada di alam semesta. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di bawah pedang ini. Tidak. Long Yu meraung. Gambar 10.000 naga telah terlontar oleh pedang ini. Bagaimana dia bisa menangkisnya? Apakah dia akan mati di sini? Dia tidak bisa menerimanya. Orang-orang di tanah dewa juga ketakutan. Lin Suan ini benar-benar terlalu menakutkan. Dia adalah dewa pembunuh. Pada saat kritis ini, dunia terbelah, dan cakar naga tiba-tiba terjulur dari kedalaman tanah dewa. Ia membawa kekuatan yang menggemparkan bumi. Itu mengenai pedang pembunuh abadi. Keduanya bertabrakan, mengguncang dunia. Lin Suan bisa merasakan aura yang tak tertandingi datang padanya. Dia berteriak dan langsung menggunakan guci pemakan surga untuk menyelimutinya. Dalam sekejap, tempat itu berubah total menjadi ketiadaan. Semua orang di tanah dewa tercengang. Apa yang terjadi? Kekuatan yang mengerikan sekali. Mengapa rasanya itu lebih mengerikan daripada senjata dao ekstrim? Beberapa ahli merasa takut. Itulah kekuatan seorang tirk. Apakah tirk telah dihidupkan kembali? Lin Suan mundur ke kejauhan, wajahnya sedikit pucat. Tatapan reinkarnasi di matanya mekar dan menatap cakar naga itu. Itulah kekuatan seorang tirk. Long Xiao Tian, apakah kamu akhirnya terbangun? Saudara Tian, ini saudara Tian. Long Yu sangat gembira. Saudara Tian, selamatkan aku. Saudara Tian, bunuh dia. Tangkap dia. Aku akan menyiksanya sampai dia lebih baik mati. Long Yu tampak melihat harapan dan meraung gila-gilaan. Dia ingin membalas dendam. Dia ingin dia hidup dalam kesakitan dan keputus asaan selama-lamanya. Itulah akibat menyinggung perasaannya. 5.868 Banyak orang mendongak. Cakar naga besar itu seperti cakar naga surgawi, berdiri di sana. Ia memiliki aura seorang kaisar. Namun, tidak ada jawaban. Setelah cakar naga itu menyerang, ia tidak melanjutkan serangannya. Lin Suan meraih diagram 10.000 naga. Ia menyelimuti Long Yu dan segera pergi. Lin Suan tidak mengejarnya. Dia bisa merasakan bahwa Long Xiao Tian sedang menyerang lagi. Namun, mengapa Long Xiao Tian tidak menanggapi? Tampaknya pihak lain tidak dalam keadaan baik. Dia mendengus dingin. Saat ia menjadi Raja Sepuluh Mahkota, akan tiba saatnya ia akan menemukannya untuk bertarung. Bagi Long Yu, tidak ada yang perlu ditakutkan. Wanita ini tidak lagi layak menjadi musuhnya. Dia telah melampauinya dalam segala hal. Akan tetapi, dia tidak berencana untuk membiarkannya pergi sepenuhnya. Dia berencana untuk memanfaatkannya. Memikirkan hal ini, Lin Suan mengeluarkan beberapa buah dari dunia pedang. Dia menghancurkan mereka. Ada serangga di salah satu buah. Serangga itu langsung menghilang. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum dingin. Ini adalah serangga yang ditemukan Little White di dunia pedang. Serangga itu beracun. Ia dapat memasuki garis keturunan seseorang dan berhibernasi. Begitu ia bergerak, ia dapat membuat seseorang melayang antara hidup dan mati. Adapun buah-buah itu, mereka punya efek khusus. Setelah dihancurkan, mereka bisa mengunci jejak seseorang. Itu sangat ajaib. Dengan cara ini, Lin Suan telah meninggalkan kartu truf di tubuh Long Yu. Dia juga tahu lokasi pihak lainnya. Dengan cara ini, Lin Suan akan dapat menemukan Kaisar Naga. Meskipun Kaisar Naga belum bergabung dengan Raja Surgawi dunia lain saat itu, dia masih menyimpan dendam terhadapnya. Mereka adalah musuh Bebu Yutan. Cepat atau lambat akan terjadi pertempuran. Jika memungkinkan, dia akan menemukan pihak lain dan membunuhnya sebelum dia pulih sepenuhnya. Meskipun Long Yu belum mati, dia mungkin merasa lebih buruk daripada kematian. Dia adalah wanita sombong yang pernah berdiri di puncak dunia, agung dan perkasa. Namun, dia sekarang telah jatuh dari puncak ke jurang. Terlebih lagi, perasaan diinjak-injaknya pasti lebih buruk daripada kematian. Dia akan membiarkannya terus hidup dalam kesakitan dan siksaan ini. Sudut bibir Lin Suan melengkung ke atas. Ayo pergi. Tubuhnya berkelebat, dia meraih mayat dua jenderal naga dan berbalik untuk pergi. Pertarungan telah usai. Orang-orang di negeri Surgawi terkejut, namun mereka tetap meneruskan informasi tersebut. Beberapa orang mengatakan bahwa Lin Woody terlalu kuat dan benar-benar telah mengalahkan Ratu Naga. Pada akhirnya, apakah Kaisar Naga mengambil tindakan? Seperti yang diharapkan, Kaisar Naga masih hidup. Kaisar Agung ini terlalu misterius. Mereka menghilang, tetapi mereka tidak mati. Apa yang mereka tunggu? Atau apakah dia bersembunyi dari sesuatu? Suara-suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya dapat didengar. Ada yang menduga, itu rahasia Kaisar Agung. Beberapa orang bahkan menduga bahwa itu adalah Lin Suan. Orang ini terlalu kuat, dia hampir tak terkalahkan di bawah alam Kaisar Agung. Namun, ada juga yang menggelengkan kepala. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanya tak terkalahkan di bawah alam Kaisar. Begitu alam Kaisar muncul, dia pasti akan mati. Dia tidak hanya menyinggung Raja Surgawi, tetapi dia juga menyinggung Kaisar Naga. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka semua adalah Kaisar Agung. Tentu saja, ada beberapa yang mengatakan bahwa itu tidak pasti. Sekarang setelah Raja Naga pergi, Longyuran telah mundur. Di sisi lain, sikap Kaisar Surgawi dunia lain cukup aneh. Tidak ada satupun Kaisar Agung yang keluar. Ini tentu saja memberi Lin Woody waktu untuk berpikir. Aku masih ingat saat pertama kali dia datang ke Tanah Dewa, dia hanya seorang Kaisar Semu. Sekarang, dia sudah menjadi Raja Sembilan Mahkota. Sudah berapa lama? Beri dia sedikit waktu lagi, dan dia mungkin benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan era ini untuk menerobos dan menjadi Kaisar Agung. Saat itu, dengan kartu trufnya, Kaisar Agung biasa tidak akan mampu menekannya. Dia benar-benar jenius yang paling menakutkan di era ini. Suara-suara iri yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar. Berita ini pun menyebar ke berbagai dunia. Di alam semesta, bintang-bintang dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Lin Woody telah menciptakan rekor lain. Itu terlalu mengerikan. Dinasti sepuluh ribu naga mungkin sudah tidak ada lagi. Apa yang akan terjadi pada ras naga? Lin Xuan kembali ke Persatuan Ilahi, dan Persatuan Ilahi bersorak. Kakak Xuan, Anda kembali. Nak, kau baik-baik saja. Itu hebat. Crimson Dragon dan yang lainnya, kemarilah. Fu Hongye berkata, sayang sekali kau tidak membunuh Longyu. Lin Xuan tersenyum, tidak apa-apa. Dia tidak perlu ditakuti. Ditambah lagi, wanita yang sombong itu hidup dalam penderitaan. Kamu bisa bayangkan bagaimana rasanya. Yang lain menganggup juga. Semakin berbakat seseorang, semakin mereka tidak tahan dengan kemunduran. Baiklah, jangan bahas wanita itu. Lihat apa ini. Lin Xuan melemparkan tubuh kedua jenderal naga ke tanah, yang membuat banyak orang terkesiap. Naga api neraka juga berjalan mendekat. Di belakangnya, ada beberapa anggota ras naga. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepala mereka. Mereka menatap Lin Xuan dengan ketakutan di mata mereka. Lin Xuan berkata, Jangan takut. Aku tidak akan menyerangmu karena aku juga anggota ras naga. Lin Xuan benar. Dia juga memiliki jiwa naga. Ditambah lagi, dia memiliki keseimbangan naga di tubuhnya. Dia telah menerima terlalu banyak kekuatan dari ras naga. Tentu saja, dia adalah anggota ras naga. Dia berkata, Aku membunuh orang-orang ini karena mereka mengkhianati ras naga. Semangat ras naga takkan pernah menyerah. Mereka takkan pernah menyerah pada paramita. Mereka menentang semangat ras naga. Mereka pantas mati. Biar aku tunjukkan sesuatu padamu. Kekuatan reinkarnasi di mata Lin Xuan meledak. Adegan dia menyelamatkan ras naga dan raja sepuluh mahkota muncul lagi. Orang-orang suku naga mengangkat kepala mereka untuk melihat pemandangan ini, sangat terkejut. Terutama saat raja sepuluh mahkota meninggal, dia mengeluarkan raungan yang tidak rela. Ras naga tidak akan pernah menyerah. Anggota ras naga yang tak terhitung jumlahnya menangis. Mereka menangis dan menangis sambil berlutut di tanah. Leluhur. Apa yang dilambangkan oleh sepuluh raja mahkota? Mereka tahu betul. Sekalipun Anda menjadi kaisar agung, Anda mungkin tidak memenuhi syarat menjadi raja sepuluh mahkota. Ten crown kings terlalu langka. Di atas sembilan raja mahkota adalah seorang kaisar agung dalam keadaan normal. Jika seorang raja sepuluh mahkota menjadi kaisar agung, keberadaannya akan mengemparkan dunia dan membuat para hantu serta dewa menangis. Ras naga pada awalnya memiliki keberadaan seperti itu. Akan tetapi, dia dibunuh oleh orang-orang raja surgawi dunia lain. Tak termaafkan. Sekarang, mereka akhirnya tahu mengapa Lin Suan begitu marah dan ingin membunuh Long Yu dan yang lainnya. Orang macam ini tidak pantas memimpin ras naga. Dewa naga di atas, kami bersedia untuk tunduk. Para anggota ras naga berlutut dengan satu kaki dan menatap Lin Suan dengan tangan terkepal. Kali ini, mereka yakin sepenuh hati. Lin Suan tidak hanya menyelamatkan raja sepuluh mahkota, tetapi dia juga memperoleh kekuatan raja sepuluh mahkota. Kekuasaan ini telah diperoleh oleh dua orang. Salah satunya adalah Long Xiao Tian, kaisar naga. Kaisar naga telah memerintah ras naga selama 20 ribu tahun, namun dia sudah tiada. Lama kau tak layak. Sekarang, giliran dewa naga. Kalau dipikir-pikir, dengan bakat hebat yang dimiliki Lin Suan, dia pasti bisa memimpin ras naga untuk bangkit sekali lagi. Dia akan berdiri di puncak alam semesta. Bagus. Sebarkan berita tentang kejadian ini dan beritahu semua ras naga di alam semesta. Saya ingin kebenaran terungkap ke dunia. Ayo pergi. Para ahli klan naga segera pergi dengan pemandangan ini. Tak lama kemudian, berita itu menyebar ke seluruh jagad raya. Banyak orang yang terkejut. Jadi sebenarnya ada rahasia seperti itu. Lin Woody benar-benar telah melakukan hal seperti itu. Ya Tuhan, ini adalah kekuatan waktu. Apakah dia kembali ke masa lalu? Itu terlalu tidak masuk akal. Klan Kaisar besar juga terkejut. Kekuatan waktu sangatlah misterius. Bahkan Kaisar Agung pun mungkin tidak dapat mengendalikannya. Namun, Lin Suan benar-benar mengalami pertemuan yang menguntungkan seperti itu. Dia berhasil kembali ke 100 ribu tahun lalu. Banyak sekali orang yang iri dan kagum. Lin Suan tidak menyembunyikan masalah ini. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Long Xiao Tian tidak mati, maka masalah ini akan ada saatnya menyebar. Lagipula, dia telah menyembunyikannya sebelumnya karena si setengah katak masih hidup. Dia tidak ingin Kaisar Agung berjubah hijau menemukannya. Sekarang, si katak setengah mati. Bahkan jika Kaisar Langit tahu bahwa ia telah kembali ke masa 100 ribu tahun yang lalu, apa yang dapat ia lakukan? Oleh karena itu, menyebarkan berita itu akan bermanfaat bagi identitasnya sebagai Dewa Naga. Sungguh, para anggota Ras Naga di Jagad Raya itu terkejut ketika melihat pemandangan ini. Ternyata Ras Naga punya rahasia seperti itu. Namun, mengapa mereka tidak tahu? Kaisar Naga telah menyembunyikan ingatannya. Mungkinkah dia takut pada Dewa Naga? Dewa Naga adalah dermawan kita. Saya pikir Dewa Naga dapat memimpin kita untuk bangkit kembali. Dewa Naga adalah idolaku. Para jenius Ras Naga semuanya mengatakan bahwa mereka ingin mengikuti Dewa Naga. Ya, benar, mereka ingin mengikuti Dewa Naga. Para anggota Ras Naga di alam semesta mulai berkumpul dalam persatuan ilahi. 5869 Suku Naga Petir, Suku Naga Angin, Suku Naga Pedang, Suku Naga Air, Suku Naga Api, Suku Naga Hujan. Anggota suku naga yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di persatuan ilahi. Pada saat ini, 10.000 naga membungkuh. Masyarakat persatuan ilahi pun turut gembira. Setelah bergabung dengan suku naga, persatuan ilahi menjadi lebih kuat. Mata Lin Suan bersinar terang. Bibirnya melengkung membentuk senyuman. Sambil memegang pedang naga di tangannya, Lin Suan meraung ke langit. Aku adalah Dewa Naga, ikuti aku dan aku akan membiarkanmu berdiri di puncak alam semesta. Aku juga akan membalaskan dendam atas kematian Raja Sepuluh Mahkota dari suku naga. Suatu hari nanti, aku akan membawamu ke sisi lain. Salam, Dewa Naga. Dewa Naga. Suara pemujaan yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar. Pada saat ini, 10.000 naga membungkuh. Lin Suan telah menjadi Dewa Naga. Dia akan bertanggung jawab atas suku naga. Berita itu tersebar dan semua orang datang untuk mengucapkan selamat kepadanya. Keluarga Ye, suku Phoenix, dan suku Kunpeng semuanya datang untuk memberi selamat kepadanya. Semua mata tertuju pada Lin Suan. Bahkan orang-orang di Tanah Dewa pun terkejut. Persatuan Dewa sudah sangat kuat. Sekarang, mereka telah bergabung dengan suku naga. Sulit dibayangkan betapa mengerikannya hal itu. Tampaknya kebangkitan Lin Woody tidak dapat dihentikan. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat menghentikannya. Berikutnya. Persatuan Ilahi menggelar perjamuan besar untuk memberi ucapan selamat kepada suku naga. Pada saat yang sama, Lin Suan mulai mengatur barang rampasannya. Dia memberi pahala kepada orang-orang dari Persatuan Ilahi. Semua orang ingin mendapatkan hasil rampasan mereka. Mereka sangat senang. Bay Susu, Patriark Dunia Fantasi, Fu Hongye, dan yang lainnya bahkan lebih dari itu. Lin Suan memberikan senjata para jenderal naga kepada mereka. Para pendatang baru dari suku naga juga merasa iri. Tampaknya ada banyak manfaat mengikuti dewa naga. Lin Suan tidak memperlakukan mereka dengan tidak adil. Dia memberi mereka hadiah besar begitu dia tiba. Naga merah secara pribadi menyiapkan arai pengumpulan roh untuk mengumpulkan kiro alam semesta dan membaptis anggota suku naga. Para anggota suku naga tentu saja sangat berterima kasih. Lin Suan berdiskusi dengan naga merah, naga apin raka, dan yang lainnya apakah akan mendirikan kekuatan mereka sendiri di tanah dewa. Bagaimanapun, meskipun persatuan ilahi itu kuat, ia masih berada di alam semesta. Dengan kota kuno asal suci sebagai fondasinya. Ada banyak sekali sumber daya di tanah surgawi, dan itu sangat misterius. Jika dia tidak dapat membangun kekuatan di sana, dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ketika Sueki mendengar itu, dia berkata, Tetapi kami telah menyinggung begitu banyak ahli dan sekte dari tanah surgawi. Apakah berbahaya jika mendirikan pasukan di sana? Lin Suan berkata, memang sangat berbahaya, tetapi bukankah bahaya dan kesempatan selalu ada. Semakin besar bahayanya, semakin besar pula peluangnya. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk membangun kota naga di tanah dewa. Tentu saja, ia harus memilih tempat di mana urat nadi naga berkumpul. Ada juga kota naga di kedalaman tanah abadi, tetapi lokasinya tidak terlalu bagus. Itu hanyalah kota acak yang diberikan Longyu setelah bergabung dengan Raja Surgawi dunia lain. Kali ini, Lin Suan ingin membuat pilihan yang bagus. Mungkin tidak berada di kedalaman tanah dewa. Hal ini dikarenakan di tempat lain juga terdapat tempat-tempat misterius, bahkan banyak tempat yang menjadi tempat pemakaman Kaisar Agung. Oleh karena itu, segala sesuatunya perlu diatur dengan baik. Setelah menemani Murong King Cheng, Yan Ruyu, dan Sue Ki selama sebulan, Lin Suan pergi. Dia berangkat dengan naga merah dan menuju ke tanah dewa untuk mencari tempat untuk membangun kota naga. Setelah tiba di tanah dewa, Lin Suan mengumpulkan klan Tian Sui dan klan abadi terpilih lainnya. Ketika klan abadi terpilih ini melihat Lin Suan, mereka juga membungkuk dengan hormat. Salam, Lin Gongsi. Meskipun mereka berasal dari tanah dewa, mereka telah tunduk pada Lin Suan. Lin Suan berkata, saya ingin membangun kota naga. Tempat mana yang memiliki urat nadi naga terkuat. Klan-klan ini menyebutkan beberapa tempat aneh, dan Lin Suan pergi ke sana secara pribadi. Namun, dia tidak terlalu puas. Lin Suan secara pribadi pergi mencarinya. Dia menggunakan rinegan dan berjalan melalui beberapa tempat aneh di tanah dewa. Akhirnya, dia menemukan tempat. Jiwa naga. Medan tempat ini sangat aneh, dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Kaisar batas biasa tidak akan berani datang ke sini. Namun, saat Lin Suan tiba, jiwa pedang naga di tubuhnya meraung. Nak, tempat ini tidak biasa. Di sini ada jiwa naga. Lin Suan mengangguk. Dia juga merasakannya, jadi dia setuju untuk memilih tempat ini. Dia akan membangun kota naga di sini. Semakin Lin Suan memandang tempat ini, semakin senang hatinya. Ahli lain tidak berani datang ke sini, tetapi bagi ras naga, ini adalah tanah harta karun. Dia memanggil naga merah. Saat naga merah berjalan keluar dari susunan spasial, matanya berbinar. Nak, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Lin Suan berkata, saya menemukannya secara tidak sengaja. Bagaimana rasanya? Naga merah sangat gembira. Itu terlalu tidak biasa. Lin Suan juga mengangguk. Ia berkata, mulai sekarang, naga itu terbang tinggi, pedangnya mengarah ke langit. Lin Suan mengeluarkan pedang pembunuh abadi dan mengukir kata-kata kota naga di kehampaan. Mulai sekarang, ras naga akan terbang tinggi di sini. Mereka bisa membangun susunan teleportasi dan membiarkan ras naga datang untuk membangun rumah mereka sendiri. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Naga merah mulai menyiapkan susunannya. Saat berita itu tersebar, ras naga di persatuan ilahi juga gembira. Apakah mereka menemukannya? Kemudian, mereka mulai menggunakan susunan teleportasi untuk berteleportasi dengan cepat. Ketika mereka tiba di tanah jiwa naga, mereka amat terkejut. Mereka tahu bahwa Lin Suan telah menemukan tempat yang bagus. Kemudian, mereka mulai membangun kota naga. Segala jenis bangunan, pavilion, aula, dan rumah besar dibangun dengan cepat. Segala jenis logam, batu roh, dan formasi susunan dikirim dari seluruh alam semesta. Persatuan ilahi saat ini merupakan penguasa tertinggi di berbagai alam. Mereka mengendalikan terlalu banyak planet, sehingga tenaga dan sumber daya dapat dikirim secara terus-menerus. Bukan hanya alam semesta, keluarga dan sekte yang dikendalikan Lin Suan di tanah dewa juga mulai mengirimkan semua jenis harta karun. Pembangunan Dragon City sedang berjalan lancar. Naga Merah juga seorang ahli. Dia membuat formasi susunan di sekitar dan di dalam kota naga. Dia ingin membuat tempat ini tak tertembus. Sebagai dewa naga, Lin Suan secara alami adalah penguasa kota. Naga Merah adalah teman Lin Suan. Dia juga memiliki garis keturunan naga ilahi, jadi dia secara alami menjadi wakil penguasa kota. Hal ini membuat Naga Merah sangat antusias. Naga Api Neraka juga merupakan wakil penguasa kota. Keributan di sini menarik perhatian negeri dewa. Siapakah orang itu? Seseorang sedang membangun tanah jiwa naga di sana. Tempat itu sangat aneh. Siapa yang berani? Sepertinya seseorang dari ras naga. Suara dao dan keadilan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Ketika mereka mendengar tentang ras naga, beberapa orang tidak berani bergerak. Tentu saja, ada juga orang yang sangat sombong. Misalnya, beberapa orang kuat lahir di tanah dewa. Mereka bukan orang-orang kuat biasa. Mereka berasal dari ras iblis, dan mereka adalah ular piton pemakan langit. Mereka sudah tahu tentang jiwa naga dan ingin mendudukinya. Namun, negeri jiwa naga sangat aneh. Selain mereka, ada ras iblis lain di kedalaman tanah dewa yang juga menginginkan tempat ini. Bahkan terjadi pertempuran besar karena ini. Untuk sementara waktu, tidak seorang pun berani pergi ke negeri jiwa naga. Tetapi sekarang mereka mendengar bahwa seseorang datang ke tanah jiwa naga dan ingin menempatinya. Ular piton pemakan langit langsung murka. Jadi mereka datang dengan niat membunuh. Di tanah jiwa naga, ras naga juga merasakan ada sesuatu yang salah. Naga api neraka berkata, tampaknya ada seseorang yang datang, dan dia sangat kuat. Lin Suan mendengar dan menyipitkan matanya. Apakah ada seseorang di tanah dewa yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka? Tidak apa-apa. Kalau dia berani datang, mereka akan melawan. Lin Suan memimpin perlombaan naga dan bersiap untuk bertempur. Di seberang sana, di antara awan-awan hitam, ular sanca pemakan langit yang tak terhitung jumlahnya terus bergerak. Sebagian dari mereka berubah ke wujud manusia, sebagian lagi tetap mempertahankan wujud binatang iblis. Awan hitam menutupi langit dan bumi. Awan hitam menekan kota. Saat mereka mendekati negeri jiwa naga, mereka tercengang. Seseorang berseru. Ya ampun, ini benar-benar jiwa naga. Dari mana semua pavilion ini berasal. Dan susunan itu bersinar bagaikan surga di bumi. Makhluk ilahi macam apakah ini? Bagaimana mereka bisa begitu murah hati? Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam mendengus dingin. Hal yang bodoh. Bukankah itu hanya beberapa arrai? Apa itu? Dapatkah ia lebih kuat dari klan pemakan langit kita? Klan ular sanca pemakan langit kita sangat kuat. Kita punya banyak ahli. Kita tidak bergerak karena takut pada klan iblis lainnya. Kalau tidak, jiwa naga ini sudah menjadi milik kita sejak lama. Saya ingin melihat siapa orangnya. Setelah itu, dia melangkah maju dan berdiri di atas awan hitam. Dia berteriak dingin. Orang-orang dari negeri jiwa naga, keluarlah dan berlututlah di tanah. Suaranya bagaikan guntur, menggema ke segala arah. Banyak orang mendonga untuk melihat ke langit. Apakah ada seseorang di sini yang ingin menimbulkan masalah? Di depan, orang-orang di negeri jiwa naga juga mendengarnya. Mereka semua waspada. Lin Suan mendengus dingin. Mulai hari ini, tanah jiwa naga akan diubah menjadi kota naga ilahi. Karena ini pertama kalinya kau di sini, cepatlah pergi. Aku tidak akan membunuhmu. Enyah. Suara linsuan juga sangat dingin. Klan ular piton pemakan langit langsung marah. Pihak lain berani membangun kota di sini. Dia sedang mencari kematian. Beranikah dia meminta mereka tersesat? Tak termaafkan. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan berkata, serang. Seketika itu juga orang-orang di sekelilingnya mengeluarkan senjata suci mereka dan mulai bergerak. Segala macam hukum dan serangan yang menakutkan menyerbu dengan cara yang luar biasa. Ia melanda langit dan bumi. Banyak sekali orang yang ketakutan. Aura dingin itu bagaikan longsoran salju yang menerjang maju. Namun, pada saat ini, sudah ada banyak formasi di tanah jiwa naga. Formasi ini diaktifkan untuk bertahan, membentuk tirai langit. Hukum yang tak terbatas dan kekuatan supranatural mendarat di tirai langit, menghasilkan suara gemuruh yang teredam. Namun, benda itu tidak pecah. Sebaliknya, benda itu perlahan menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah diblokir? Orang-orang dari klan ular sanca pemakan langit terkejut. Bahkan pupil mata pria berjubah hitam itu mengecil. Serangan kelompok ini sangat mengerikan. Itu cukup untuk mengubah banyak kota menjadi abu. Tetapi sekarang, itu bahkan tidak dapat menghancurkan pertahanan pihak lain. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Berengsek. Ratusan ular piton pemakan langit terbang ke angkasa dan berubah wujud menjadi bentuk aslinya. Tubuh hitam itu menari-nari di udara, membawa serta kekuatan mengerikan saat mengeluarkan serangkaian raungan. Namun, orang-orang dari klan naga juga marah. Seekor ular kecil berani bersikap sombong di depan seekor naga. Naga merah memimpin dan melesat ke angkasa, berubah menjadi bayangan naga dan meraung di antara langit dan bumi. Raungannya menggema di seluruh daratan. Bahkan banyak orang dari klan ular sanca langit gemetar. Orang-orang dari klan naga mencibir. Sekelompok ular berani bersikap sombong. Orang-orang dari klan ular sanca pemakan langit meraung. Kami adalah ular sanca pemakan langit. Kami melahap langit dan bumi serta memakan semua hal. Kami bahkan pernah memakan naga. Kami tidak takut padamu. Ternyata itu adalah klan ular sanca pemakan langit. Konon, mereka sangat mengerikan dan dapat melahap langit dan bumi. Para penonton di tanah dewa juga terkejut. Ini adalah binatang purba yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, ia hidup di kedalaman tanah dewa sepanjang tahun. Kekuatannya sangat mengerikan. Naga merah tertawa setelah mendengar ini. Klan piton pemakan langit yang mana? Memakan semua hal. Bukankah mereka hanya ular yang rakus? Pergilah, atau benhuang akan menghancurkanmu berkeping-keping. 5.870 Orang-orang dari klan ular sanca pemakan surga gemetar karena marah. Siapa yang tidak takut saat melihat mereka? Tetapi sekarang pihak lain malah mengatakan bahwa mereka adalah ular rakus. Bagaimana mereka bisa menjadi ular rakus dengan nama yang begitu agung? Sialan, mereka sudah keterlaluan. Semuanya, ikuti aku. Melahap mereka. Ular piton pemakan surga ini meraung ke angkasa. Mereka membuka mulut berdarah mereka dan membentuk pusaran hitam untuk melahap. Gunung-gunung, hutan-hutan, air terjun, dan pepohonan di bawah semuanya tertelan. Tanah retak, membentuk lubang-lubang dalam yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan ini bagaikan kiamat, menyebabkan banyak pembangkit tenaga listrik menjadi panik. Seluruh kota naga tampak menjadi gelap gulita. Dragon City dapat ditelan kapan saja. Naga merah marah, ular-ular rakus kecil, beraninya kalian bersikap kejam di hadapanku. Orang-orang klan naga, ikuti aku. Dia terbang ke langit dan menyemburkan api naga yang mengerikan. Ribuan naga melesat keluar pada saat yang sama, dan bola api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan ke langit. Ledakan, ledakan. Langit yang tadinya gelap gulita berguncang hebat. Namun, tubuh ular piton pemakan surga itu tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam. Mereka ingin melahap bola api ini. Kedua belah pihak berada dalam jalan buntu. Harus dikatakan bahwa ular piton pemakan surga ini benar-benar mengerikan. Seperti yang diharapkan dari binatang buah spurba. Namun, pada saat ini, Lin Suan melambaikan tangannya, dan cahaya pedang membelah langit dan bumi. Ia langsung memotong kekosongan itu. Langit yang gelap gulita kembali cerah. Ratusan tubuh ular piton pemakan surga hancur dan berjatuhan dari langit. Sialan, beraninya kau membunuh orang-orang kuat dari klan ular sanca pemakan surga milikku. Pria berjubah hitam itu marah. Lin Suan mendengus dingin. Aku memberimu kesempatan untuk pergi. Jika kau tidak pergi, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Pedang lain melayang keluar. Pria berjubah hitam itu ketakutan dan berubah menjadi lubang hitam. Akan tetapi, lukanya tetap saja tertusuk, dan salah satu lengannya menghilang. Ular piton pemakan surga lainnya pun ikut ketakutan. Orang ini benar-benar mengabaikan kekuatan melahapnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Suan mendengus dingin. Mari kita bersaing dalam melahap. Aku akan menunjukkannya padamu. Dia memindahkan Gucci pemakan surga. Sebuah pusaran besar muncul di langit. Begitu pusaran ini muncul, orang-orang dari klan piton pemakan surga gemetar. Sial? Bagaimana ini mungkin? Apa ini? Dia sebenarnya juga tahu kekuatan melahap. Mengapa saya merasa itu jauh lebih kuat daripada energi garis keturunan yang telah kita lahap? Beberapa orang bahkan berlutut. Tubuh pria berpakaian hitam itu juga gemetar. Ayo, ayo, dia terlalu aneh. Para anggota klan ular sanca pemakan surga ketakutan dan segera melarikan diri. Selama proses ini, lebih dari 100 ahli ular sanca pemakan surga dilahap oleh Gucci pemakan surga. Dia berubah menjadi kabut berdarah. Hanya dalam satu kali serangan, orang-orang klan piton pemakan surga terluka parah. Orang-orang klan naga bersorak. Dia terus membangun kota naga ilahi. Di sisi lain, di pegunungan yang luas, orang-orang dari ular sanca pemakan surga berhenti. Wajah mereka sangat pucat. Tetua, apa yang harus kami lakukan? Seseorang bertanya. Pria parubaya itu menggertakkan giginya. Sialan, dia benar-benar hina. Aku pasti tidak akan memaafkannya. Walau begitu dia tidak berani kembali karena lengannya terputus. Sampai sekarang, belum tumbuh. Aura tajam yang terpancar darinya membuat rambutnya berdiri tegak. Siapakah orang ini? Namun, dia berkata, Huff, memangnya kenapa? Klan piton pemakan surga ku punya banyak sekali harta karun. Kami bahkan punya senjata kelas ekstrim. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa lebih kuat dari senjata kelas ekstrim. Benar, benar sekali. Yang lain juga mengangguk berulang kali. Memang, klan piton pemakan surga mereka memiliki senjata kelas ekstrim. Lebih jauh lagi, itu adalah senjata kelas ekstrim yang sangat mengerikan. Meski hanya setengahnya, itu sangat mengerikan. Faktanya, banyak dari kemampuan melahap mereka yang dipelajari dari senjata-senjata tersebut. Dikombinasikan dengan garis keturunan mereka, itu benar-benar mengerikan. Oh, klan ular sanca pemakan surgamu masih memiliki senjata kelas ekstrim. Apa itu? Tepat pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, mengejutkan orang-orang dari klan piton pemakan surga. Siapa ini? Kemarilah, apakah dia pikir itu Lin Suan dan yang lainnya? Mereka dengan cepat mengirimkan pusaran yang tak terhitung jumlahnya, menelan langit dan bumi. Tak berguna, kau tak bisa melahapku. Sebuah suara terdengar dari lubang hitam. Kemudian, seorang pria tampan berjalan mendekat. Pria ini mengenakan pakaian katun. Dia benar-benar mengabaikan kekuatan melahap, yang mengejutkan orang-orang dari klan piton pemakan surga. Itu bukan Lin Suan dan yang lainnya dari klan naga, tetapi seorang pemuda lain. Pemuda ini juga aneh. Orang-orang dari klan ular sanca pemakan surga menjadi gila. Sebagai binatang buas yang terkenal dari era kuno, mereka tidak kalah dengan klan naga. Siapa yang tidak takut pada mereka? Keterampilan melahap mereka cukup untuk melahap segalanya. Namun hari ini, mereka mendapat tamparan di wajah satu demi satu. Pertama, mereka dikalahkan oleh Lin Suan di klan naga. Sekarang, seorang pria misterius muncul. Dia mengabaikan serangan mereka. Siapa orang ini? Siapa kamu sebenarnya? Lelaki berpakaian katun di hadapan mereka mengangkat sudut mulutnya membentuk senyum jahat. Pada saat berikutnya, di sampingnya, pusaran hitam lainnya muncul. Mereka sangat menakutkan. Mereka berhadapan dengan kekuatan ular piton pemakan surga. Ini. Orang-orang dari klan ular sanca pemakan surga menyipitkan mata mereka. Kalian juga memiliki kekuatan melahap. Siapa kalian? Apakah kau bersekongkol dengan orang-orang klan naga itu? Apakah kau di sini untuk berurusan dengan kami? Mereka mengajukan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya berturut-turut. Orang-orang dari klan piton pemakan surga menghadapi musuh besar. Pria berpakaian katun di depan mereka berkata, Ingat namaku, namaku Yao Guang. Aku tidak bersekongkol dengan klan naga, melainkan musuh. Musuh dari musuhku adalah temanku, bukankah begitu? Apakah kamu musuh mereka? Tetua klan ular sanca pemakan surga terkejut. Yao Guang tersenyum dan mengangguk. Tentu saja. Aku tidak punya niat jahat. Aku ingin bergabung denganmu untuk membunuhnya. Benar-benar. Baiklah. Ayo kita kembali sekarang. Penatua berpakaian hitam itu merasa gembira. Namun, Yao Guang menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tidak bisa membunuhnya. Tahukah kamu siapa orang itu? Tahukah anda apa yang ada di tangannya? Tetua berpakaian hitam itu tidak tahu. Yao Guang berkata, Namanya Lin Suan. Dia memiliki setengah dari toples pemakan surga di tangannya. Itu adalah senjata yang sangat hebat. Kau harus tahu itu. Lin Suan, nama ini sangat asing. Memang nama Dewa Naga dan Lin Woody terkenal di empat lautan. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar nama Lin Suan, orang-orang dari klan piton pemakan surga tidak mengingatnya untuk sementara waktu. Dan yang lebih mengejutkan mereka lagi adalah Gucci pemakan surga. Senjata yang sangat hebat. Maksudmu dia punya Heaven Deforeng Jar? Tetua berpakaian hitam itu terkejut. Orang-orang di belakangnya juga terkesiap. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Karena separuh senjata ekstrim di tangan klan piton pemakan surga juga merupakan Gucci pemakan surga. Namun, itu hanya penutup saja. Yao Guang berkata, Dengan kekuatan kita, mudah untuk mengalahkannya. Tetapi sulit untuk membunuhnya. Kecuali jika kau bisa menahan Gucci pemakan surga. Penatua berpakaian hitam itu menggertakkan giginya dan berkata, Ini benar-benar berita yang tidak terduga. Tuan Muda Yao Guang, terima kasih. Berita ini sangat penting bagi kami. Matanya dipenuhi kegembiraan karena dia tahu bahwa Gucci pemakan surga akan segera muncul dalam wujud lengkapnya. Setelah membunuh lawan dan mengambil separuh toples, Beserta tutupnya, itu akan menjadi senjata ekstrim yang lengkap. Saat itu, kekuatan klan piton pemakan surga akan meningkat ke tingkat lain. Kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Mereka harus bergegas kembali ke klan dan melaporkan masalah ini. Terima kasih telah menonton!